Melihat ramuan berharga di depannya, cakar penghancur surga akhirnya bergerak. Dia mengeluarkan payung terselubung surga yang telah dia persiapkan sebelumnya dan berteriak pada Wang Chen dan yang lainnya. Desir! Dengan suara yang nyaring, payung pun terbuka dalam sekejap. Detik berikutnya, payung hitam kecil itu melayang di udara. Pergi! Dengan raungan yang sangat keras, cakar penghancur surga dengan panik menuangkan energi iblisnya ke dalam payung. Saya juga! Pria dari sekte bulan hancur berteriak dengan suara rendah saat melihat ini. Dengan itu, dia melangkah maju dan menuangkan energi iblis yang tak ada habisnya. Desir! Saat energi iblis mengalir masuk, payung besar itu melebar hingga menutupi seluruh langit. Di bawah payung, semua orang langsung merasa santai. Tekanan tak terbatas dari sebelumnya sepertinya telah berkurang dalam jumlah yang tidak diketahui dalam sekejap. Hah! Penonton akhirnya punya kesempatan untuk bernapas. Ayo pergi! Dengan wajah pucat, cakar penghancur surga berteriak sambil mengendalikan payung terselubung surga. Kerumunan bekerja sama menuangkan energi iblis untuk menjaga penutup payung dan mengurangi tekanan. Sedikit demi sedikit, mereka bergerak menuju ladang tanaman obat. Kepulan! 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 Namun, meski payungnya dibuka, tekanan yang tak terbatas bukanlah main-main. Bagaimana tekanan Dewa Surgawi bisa diremehkan? Meskipun itu adalah aura yang telah ditinggalkan oleh Dewa Surgawi selama jutaan tahun, aura itu masih sangat menakutkan. Meskipun semua orang mendukungnya dengan sekuat tenaga, payung itu masih bergetar hebat. Saat bergetar, payung itu berputar sedikit demi sedikit, seolah bisa roboh kapan saja. Terlebih lagi, aura tak terbatas terus merasuki area tersebut. Ah! Jeritan menyedihkan terdengar saat penggarap di tepinya terkorosi oleh aura dan langsung berubah menjadi kabut darah. Ah! 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 Setelah itu, jeritan kesakitan terdengar satu demi satu. Saat ini, area di bawah perlindungan payung menyusut sedikit demi sedikit. Sekali lagi, kerumunan menjadi panik. Engah! Memuntahkan seteguk darah, wajah cakar penghancur surga menjadi pucat. Tidak bagus, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Payung terselubung surga ini dapat menutupi langit dan menutupi matahari. Namun, aura dewa surgawi dapat menekan aura klan iblis. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Butir-butir keringat mengalir di dahinya saat cakar penghancur surga berteriak. Tak perlu dikatakan lagi, dia sangat gugup saat ini. Izinkan saya. Saat payung benteng berada di ambang kehancuran, retakan muncul di permukaannya. Pria dari sekte bulan retak akhirnya bergerak. Alam yang menentang surga. Dengan suara gemuruh, cermin putih keperakan muncul di tangan pria itu. Pergi. Dengan lambayan tangannya, pria parubaya itu memasukkan aura iblisnya ke dalam tubuhnya. Payung benteng hanya berhasil membawanya sejauh 200 meter. Faktanya, jika bukan karena kegigihan penghancur surga yang memungkinkan lebih banyak penggarap untuk masuk, memungkinkan mereka untuk menghancurkan para penggarap di perimeter luar segera setelah aura mereka masuk, mereka tidak akan mampu melakukannya. Bertahan lebih dari 200 meter. Pria dari sekte bulan retak tidak bisa lagi diam. Ledakan. Cermin perak memancarkan cahaya putih menyilaukan. Sesaat kemudian, ia melonjak ke langit. Gemuruh. KKK. Saat cahaya putih melesat ke langit, payung benteng surga akhirnya runtuh. Aura cermin perak sekali lagi menyelimuti semua orang, melindungi mereka. Maju selangkah demi selangkah, semakin sulit. Wajah heaven-breaking tenaciti sudah lama memucat sekarang. KKK. Semakin dekat mereka ke ladang ramuan, semakin kuat tekanannya. Di bawah tekanan yang menakutkan, retakan mulai muncul di cermin perak. Dalam sekejap mata, retakan menyebar ke seluruh cermin perunggu seperti jaring laba-laba. Itu bisa pecah kapan saja. Ah ah ah. Kabut darah memenuhi udara. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya lain di perimeter luar menjadi kambing hitam, melawan tekanan tanpa batas. Kelompok yang terdiri dari kurang dari seratus petani yang tertinggal sebelumnya, setelah maju 4 hingga 500 meter, hanya tersisa 20 hingga 30 orang. Wajah semua orang pucat pasi. Bagaimana taman tanaman dewa surgawi ini bisa terjadi? Itu benar-benar neraka. Neraka yang telah merenggut banyak nyawa. Bajingan, kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lembah tak tercinta, aku tahu kamu pasti punya harta berharga. Cepat keluarkan, atau kita hanya bisa menunggu kematian. Melihat cermin perak itu akan pecah kapan saja, pria dari sekte bulan retak berteriak pada wanita bertopeng dari lembah tak dicintai. Dia adalah orang suci, tidak ada keraguan tentang hal itu. Meskipun orang suci dari lembah tak dicintai itu misterius dan identitasnya tidak pernah terungkap, bagaimana mungkin sekte bulan retak dan kultus bulan iblis tidak mengetahuinya. Penutup jaring surga Mendengar kata-kata pria dari sekte bulan retak, wajah orang suci dari lembah tak dicintai berubah serius. Dengan teriakan ringan, dia menjentikan pergelangan tangannya, dan penutup pelindung emas membubung ke langit. Dong! Penutup pelindungnya melebar dalam sekejap mata saat aura menakutkan disuntikan ke dalamnya. Itu seperti jaring yang tak terhindarkan, menutupi bagian atas grup. Masih ada 300 meter lagi. Kita tidak bisa maju lebih jauh. Sampul jaring surga tidak akan mampu bertahan. Mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. Apakah kita bisa mendapatkan obat mujarab atau tidak tergantung pada semua orang? Penutup jaring surga sedikit bergetar di udara, berjuang untuk bertahan. Pria dari sekte bulan retak berkata dengan wajah serius. Pada saat ini, hanya ada lebih dari 10 ahli yang tersisa dari kelompok yang telah memasuki taman surgawi. Namun, tekanan di depan mereka semakin kuat, dan mereka tidak bisa maju lebih jauh. Jika mereka terus maju, mereka hanya akan menunggu kematian. Oleh karena itu, mereka terpaksa berpisah. Ketiga sekte itu bahkan belum menggunakan harta sihir pelindung terakhir mereka. Tentu saja, mereka punya harapan untuk menerobos. Untuk operasi ini, masing-masing dari mereka telah bersiap untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Sekarang, bagaimana mereka bisa menyerah hanya karena menjadi beban? Baiklah, ayo andalkan kemampuan kita sendiri. Kegigihan yang menghancurkan surga setuju tanpa ragu-ragu. Tentu. Wanita bertopeng dari lembah cinta yang hilang berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini, seniman bela diri yang tersisa panik. Jika setiap orang pindah secara terpisah, apa yang akan terjadi pada mereka? Orang-orang ini tidak dapat menangis meskipun mereka menginginkannya. Pergi sekarang, atau kalian semua akan mati. Duan Tianren memandang orang-orang ini dan mendengus. Orang-orang ini telah dimanfaatkan olehnya. Mereka yang telah mati sebelumnya hanyalah tamengnya. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang mengetahui hal ini sekarang? Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Sebelumnya, Duan Tianren tidak mengizinkan mereka masuk, dia juga tidak mengizinkan mereka maju dengan payung benteng. Mereka sendiri yang memilihnya. Tidak ada paksaan. Oleh karena itu, mereka tidak berkata apa-apa. Elder, kamu dilindungi oleh Heaven's Net Cover. Pergi sekarang. Kata orang suci dari lembah cinta yang hilang kepada wanita tua itu. Tetua, pergilah bersama orang-orang dari lembah cinta yang hilang. Duan Tianren mengingatkan. Jika kalian ingin pergi, lakukan bersama-sama. Pria dari Sekte Bulan Retak mendengus ketika dia melihat ke arah kurang dari 20 orang yang tersisa dengan wajah pucat dan mata tak bernyawa. Kata-katanya membuat orang-orang ini merasa seolah-olah mereka telah melihat harapan. Meskipun mereka tidak mau menyerah, mereka melihat ke ladang tanaman obat yang hanya berjarak beberapa inci dari mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Mampu melarikan diri dari taman surga sudah merupakan hasil terbaik yang bisa mereka harapkan. Selama mereka masih hidup, apalagi yang bisa mereka minta. Mereka tidak memiliki alat pelindung seperti tiga sekte teratas. Wang Chen, kamu memiliki lencana untuk melindungimu. Mungkin Anda bisa bertaruh. Duan Tianren mengingatkan Wang Chen. Saya akan tinggal. Sudut mulut Wang Chen melengkung membentuk senyuman. Sedikit tekanan ini sungguh menantang surga bagi ras iblis. Namun, Wang Chen tidak mempermasalahkannya sama sekali. Dengan garis darah tubuh sejati, auranya cukup membuat darah Wang Chen mendidih. Dia berada di ambang terobosan. Bagaimana hal itu bisa menyakitinya? Alasan mengapa dia bepergian bersama mereka adalah karena dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia hanya ingin mencari tahu apakah ada bahaya di sepanjang jalan. Hei hei, aku juga baik-baik saja. Jiang Chen Yuan berkata sambil tersenyum. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah batu giok hijau muncul di tangannya, memancarkan energi yang kuat. Ini. Jantung Wang Chen berdetak kencang ketika dia merasakan energinya. Aura Dewa Wang Chen memandang Jiang Chen Yuan dengan heran. Benda ini memiliki aura dewa. Tidak peduli apakah itu Dewa Langit atau Dewa Sejati. Benda ini bisa melindunginya sepenuhnya. Tidak heran orang ini begitu pendiam selama ini. Tidak ada kesulitan sama sekali. Melihat wajah tersenyum pria ini, Wang Chen entah bagaimana merasakan kewaspadaan di hatinya. Dia merasa bahwa Jiang Chen Yuan ini tidak sesederhana kelihatannya. Mungkin dia akan menggunakan barang ini untuk memasuki taman surga. Dengan kata lain, orang ini sudah berencana memasuki taman surga sebelum memasuki taman surga. Pada saat ini, kerlipan di mata Jiang Chen Yuan membuat Wang Chen merasa aneh. Tidak ada lagi kecerobohan, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kesembronoan. Sebaliknya, ada lebih banyak kemantapan dan kebijaksanaan. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa tindakannya selama periode ini telah diperhitungkan oleh Jiang Chen Yuan. Dari lembah di luar kota api ke kota api, hingga taman surga. Tampaknya orang ini selalu dengan sengaja menarik masalah dan kemudian menjerat Wang Chen dengan sekte matahari terik dan keluar gaji. Dia terikat erat padanya, dan bahkan, tiba-tiba, hati Wang Chen menjadi dingin. Dia tanpa sadar mengambil langkah menjauh, mencoba membuat jarak sejauh mungkin antara dia dan Jiang Chen Yuan. Saat ini, hati Wang Chen sangat rumit. Di alam iblis, teman kepercayaan pertama Wang Chen tiba-tiba. Tiba-tiba menyadari bahwa apa yang dia lihat sebelumnya mungkin hanyalah ilusi. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan pahit atas hasil ini. Mungkin kamu tidak membutuhkan ini, kan? Seolah merasakan reaksi Wang Chen, Jiang Chen Yuan menatapnya dan tersenyum. Itu adalah senyuman yang akrab dengan Wang Chen. Jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya setelah meninggalkan taman surga. Ayo mulai panen sekarang. Tanda milikku ini tidak akan bertahan lama. cobalah untuk mendapatkan sebanyak yang anda bisa. Setelah mengatakan itu, sosok Jiang Chen Yuan melintas saat dia berlari ke depan. Astaga! Mengikuti di belakangnya, orang-orang dari tiga sekte juga terbang keluar. Heaven Breaking Ren, pria dari sekte bulan retak, dan orang suci dari lembah cinta yang hilang. Bahkan Ge Hao dan Gulang telah mengeluarkan teknik terkuat mereka saat mereka menyerang ke depan. Ayo pergi! Melihat ini, Wang Chen tidak berani ragu lagi. Dia dengan cepat berlari ke depan. Semua keraguannya untuk sementara ditekan di lubuk hatinya. Saat ini, dia harus mendapatkan ramuan berharga sesegera mungkin. 1692 Pada saat ini, ketika Jiang Chen Yuan dan yang lainnya bergegas keluar, Wang Chen juga tidak ingin ketinggalan. Dalam sekejap, Wang Chen melangkah maju. Gemuruh. Langit dan bumi bergetar. Ketika dia berada tepat di depan bidang pengobatan, aura kuatnya meledak lebih hebat lagi. Dalam sekejap, seluruh taman seolah berguncang. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan kekacauan di tubuh Wang Chen juga mengeluarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah aura Dewa Surgawi sedang melonjak. Pada saat ini, energi primal chaos di dalam tubuh Wang Chen melonjak seperti tsunami. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Faktanya, jika bukan karena aura Dewa Surgawi sangat padat di Taman Surgawi, aura yang keluar dari Wang Chen pasti sudah terdeteksi oleh semua orang. Kemudian, identitasnya sebagai manusia pasti akan terungkap. Namun, di bawah penyembunyian aura Dewa Surgawi, tidak ada yang menyadarinya. Paling-paling, mereka hanya bisa merasakan aura Dewa Surgawi di sekitar Wang Chen menjadi lebih kuat. Ini hanya bisa membuat semua orang berpikir bahwa Wang Chen sedang menanggung tekanan yang mengerikan. Ledakan. Dengan ledakan keras, energi kekacauan di tubuh Wang Chen melonjak tak terkendali menuju lapisan lima belenggu elemen. Pada saat ini, di bawah nutrisi aura Dewa Surgawi, aura kacau itu seperti pisau panas yang menembus mentega. Dalam sekejap mata, aura ini menembus lapisan belenggu. Antara langit dan bumi, pada saat ini, sejumlah energi yang tidak diketahui melonjak ke dalam tubuh Wang Chen. Bulan Misterius Peringkat 7 Pada saat ini, Wang Chen akhirnya melangkah ke tingkat ketujuh bulan mistik tanpa hambatan apapun. Merasakan kekuatan caotik yang melonjak di tubuhnya, Wang Chen mau tidak mau membuka mulutnya sedikit, tapi dia menunjukkan senyuman pahit. Siapa sangka terobosan ini datang begitu tiba-tiba? Faktanya, sejak Wang Chen melangkah ke alam kekuatan Tuhan, dia belum pernah mengalami terobosan semudah ini, bukan? Perbedaan antara Mystic Moon Level 6 dan Mystic Moon Level 7 hanya satu level. Namun, itu adalah sebuah jurang. Ini adalah kesenjangan antara Mystic Moon Mid-Rang dan Mystic Moon High-Rang. Sangat sulit bagi orang biasa untuk menerobosnya. Namun, Wang Chen saat ini adalah ledakan energi menyebabkan Wang Chen melolong panjang. Perasaan Riang seperti itu membuat Wang Chen merasa nyaman. Desir-desir. Dengan sekejap, kekuatan kekacauan yang tebal meletus dari tubuhnya. Wang Chen menyusul dari belakang dan menyusul Duan Tianren dan yang lainnya yang berjuang untuk maju dalam sekejap mata. Buah kilin ini, aku menginginkannya. Duan Tianren adalah orang pertama yang bergerak. Dia memilih buah kilin yang paling dekat dengannya. Dengan buah merah menyala di tangannya, kegigihan penghancur surga telah mencapai batasnya. Puci. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah. Sosoknya gemetar saat dia mundur dengan cepat. Berlari. Setelah mendapatkan buah kirin, dia segera mundur. Setelah itu, para pria dari lembah cinta yang terlupakan dan sekte bulan patah juga mendapatkan hadiahnya masing-masing. Mereka tidak berani maju lebih jauh dan segera melarikan diri. Tidak peduli seberapa kuat harta magis sekte tersebut, mereka telah mencapai batasnya dan tidak dapat bertahan lagi. Mendapatkan satu hadiah sudah lebih dari cukup. Ramuan obat di Taman Surgawi ini semuanya merupakan ramuan obat tiada taraf yang telah ada selama jutaan tahun. Terlebih lagi, untuk dipilih oleh Dewa Surgawi, mereka secara alami luar biasa. Mendapatkan satu sudah lebih dari cukup. Saat mereka bertiga mundur dengan cepat, hanya Jiang Chenyuan dan Wang Chen yang tersisa di lapangan. Sosok Wang Chen melintas saat dia berlari ke depan. Dengan lambayan tangannya, dia mencabut sembilan kumis ginseng lainnya. Saat ginseng sembilan kumis ini, yang telah dipelihara selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, dicabut oleh Wang Chen, ia mengeluarkan aroma obat yang kental. Aromanya menyerang lubang hidung. Haha, ramuan roh guntur ini, aku menginginkannya. Tidak jauh dari situ, Jiang Chenyuan juga memetik ramuan roh guntur. Gemuruh. Ramuan roh guntur dibuat dari kekuatan guntur dan kilat. Saat dicabut, taman surgawi sepertinya mengalami perubahan. Di langit, awan gelap berkumpul dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya melintas dan menderu. Adegan ini sangat mendebarkan. Wang Chen, Liontin dioku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku pergi dulu. Dengan garis keturunan dewa sejati Anda, Anda seharusnya bisa bertahan lebih lama lagi. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, di taman surgawi ini, setelah seratus tahun dipelihara, akan ada ramuan raja yang telah terbentuk. Anda harus mendapatkannya. Ini pasti akan menjadi panen yang bagus untuk Anda. Memegang ramuan roh guntur di tangannya, wajah Jiang Chenyuan sedikit pucat saat dia berteriak pada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas saat dia berlari ke kejauhan. Astaga! 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 Pada saat ini, Jiang Chenyuan juga mundur dari taman surgawi. Raja Ramuan. Mendengar kata-kata Jiang Chenyuan sebelum dia pergi, mata Wang Chen terfokus. Bahkan jika Jiang Chenyuan tidak mengatakan apa-apa, samar-samar Wang Chen masih bisa merasakannya. Taman surgawi ini berisi persediaan ramuan yang tak ada habisnya. Setelah satu juta tahun dipelihara, kemungkinan besar ramuan raja akan muncul. Terlebih lagi, ia telah berubah dan bersembunyi di dunia ini. Lebih penting lagi, pada saat ini, di bidang pengobatan di depan Wang Chen dan yang lainnya, tidak banyak tanaman obat. Dalam keadaan normal, setelah jutaan tahun mengasuh, tidak perlu dikatakan apa yang akan terjadi. Bidang pengobatan ini pasti penuh dengan tanaman obat. Bahkan mungkin ada tanaman obat yang menantang surga. Pada saat ini, meskipun tanaman obat yang muncul sangat berharga, tanaman tersebut jelas tidak menantang surga. Usia mereka juga kurang dari 10 ribu tahun. Saat ini, tidak ada satupun batang tanaman obat yang lebih tua. Awalnya itu adalah hal yang tidak biasa. Sangat mungkin bahwa ramuan raja telah muncul dan melahap ramuan obat yang menantang surga, meninggalkan beberapa bibit untuk terus tumbuh dan melahapnya di masa depan. Memikirkan hal ini, Wang Chen semakin yakin bahwa ramuan raja itu ada. Matanya menyipit saat dia melihat sekeliling. Pada saat ini, kekuatan jiwa ilahinya meledak, menutupi seluruh taman surgawi. Hmm. Setelah penyelidikan ini, Wang Chen sedikit mengerutkan alisnya. Samar-samar, dia sepertinya merasakan sedikit fluktuasi aura tadi. Namun, aura itu sangat lemah, sangat lemah hingga hampir tidak terdeteksi. Jika bukan karena fakta bahwa Wang Chen memiliki garis keturunan sejati dan sangat sensitif terhadap aura dewa surgawi, dia pasti tidak akan mampu mendeteksi aura yang sangat mirip yang tersembunyi di dalam aura dewa surgawi. Mungkinkah itu ramuan raja? Jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia dengan cepat berlari ke depan. Sepanjang jalan, Wang Chen memanen 10 batang tanaman obat matang lainnya. Adapun yang belum matang, Wang Chen tidak memanennya. Sebaliknya, dia menyimpannya untuk sementara waktu. Adapun yang akan matang dan masih membutuhkan waktu lebih lama, Wang Chen pergi ke beberapa kotak diok yang dia bawa dan dengan hati-hati memindahkannya. Ada total 10 ramuan obat yang akan matang. Kemana kamu pergi? Setelah memanen lusinan tanaman obat, Wang Chen tiba-tiba melihat bayangan melintas di kejauhan dan menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata. Hal ini membuatnya sangat bersemangat. Ramuan raja, itu pasti ramuan raja. Saat ini, tidak ada makhluk hidup lain di taman surgawi selain Wang Chen. Jika ada, itu pasti ramuan raja. Setelah menampilkan muncasing, Wang Chen dengan cepat berlari ke depan. Gemuruh. Namun, ketika Wang Chen berada kurang dari 10 ribu meter, kekuatan langit dan bumi tiba-tiba membombardirnya. Kilatan petir yang menyelaukan menyambar tubuh Wang Chen dengan keras. Keresek. Di tengah ledakan yang tajam, asap tebal mengepul dari tubuh Wang Chen. Dia sebenarnya bisa menggunakan kekuatan langit dan bumi. Ramuan raja ini tidak sederhana. Hati Wang Chen langsung menegang. Saat ini, matanya melihat ke atas. Dengan penglihatannya yang luar biasa, ia melihat sesosok anak kecil melintas dan memasuki sebuah gua yang jaraknya puluhan ribu meter. Mengejar bulan. Sosoknya bersinar, dan dia melakukan perjalanan puluhan mil dalam satu langkah. Dengan satu langkah, Wang Chen berlari ke depan gua yang jaraknya puluhan ribu meter. Astaga, Astaga. Tanpa berpikir panjang, Wang Chen langsung bergegas masuk ke dalam gua. Desis. Saat dia memasuki gua, mata Wang Chen membelalak. Dia melihat bahwa di dalam gua ini, sebenarnya ada tiga kotak giok yang tertata rapi. Kotak giok ini berisi ramuan obat matang yang menantang surga. Masing-masing berusia setidaknya ratusan ribu tahun, bahkan ada yang mencapai usia satu juta tahun. Raja Ginseng. Itu telah berubah. Wang Chen melihat ramuan obat pertama. Raja Ginseng juga merupakan salah satu raja herbal. Raja Ginseng ini seharusnya bertransformasi dan dihormati sebagai raja jamu. Sekarang, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ia telah berubah menjadi raja ginseng. Harta yang begitu berharga, jika dikonsumsi, tidak hanya akan meningkatkan kultivasi seseorang selama seratus tahun, namun juga memungkinkan seorang seniman bela diri untuk melangkah ke jalan langit dan bumi. Terlebih lagi, itu memiliki efek kuat dalam memperpanjang hidup seseorang. Bunga Sutra Ungu. Melihat ramuan obat kedua, Wang Chen tidak bisa tetap tenang lagi. Ini juga merupakan ramuan raja yang telah berubah. Menurut legenda, bunga sutra valet adalah eksistensi yang tidak kalah dengan bunga suci. Rumput bulu es. Ini adalah sejenis harta karun yang sangat yin dan sangat dingin. Itu juga merupakan transformasi raja jamu. Ramuan obat jenis ini, jika digunakan untuk memurnikan ramuan, tidak hanya dapat mempertahankan penampilan seseorang selamanya, tetapi juga dapat merekonstruksi tulang seseorang. Tulang yang direkonstruksi akan menjadi seperti batu giok selama festival musim semi dan sedingin es. Selain itu, hal ini memungkinkan setiap gerakan seorang seniman bela diri mengandung energi yin yang sangat ekstrim dan sangat dingin. Membekukan langit dan bumi. Selain itu, itu memiliki efek magis yang tak ada habisnya. Sebenarnya ada tiga ramuan raja yang telah berubah menjadi bentuk aslinya setelah menjadi raja ramuan. Ini membuat Wang Chen sangat terkejut. Hanya tiga batang King Herb saja sudah menantang surga. Sangat disayangkan bahwa ramuan raja ini semuanya mati karena alasan yang tidak diketahui. Sekarang, khasiat obatnya telah berkurang banyak. Sambil menghela nafas, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, meski begitu, itu masih menantang surga. Selain itu, ada tanaman obat lain di sini. Selain tiga batang ramuan raja yang mati, ada tujuh atau delapan ramuan obat yang sangat berharga yang ditempatkan dengan rapi di sini. Ramuan calon raja Ramuan obat ini memiliki peluang untuk berubah menjadi ramuan raja. Namun, tampaknya ketika mereka bertransformasi, langit dan bumi tidak menoleransi mereka dan mereka terbunuh oleh kesengsaraan petir. Meski begitu, tanaman obat ini tidak kalah dengan King Herb. Tapi, bagaimana dengan ramuan raja? Melihat ini, Wang Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Sebelumnya, dia telah dengan jelas melihat raja ramuan yang telah berubah melarikan diri ke dalam gua ini. Terlebih lagi, jika dia tidak salah, ramuan obat ini seharusnya dikumpulkan oleh raja jamu itu. Tapi sekarang, tidak ada jejaknya. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak curiga? Ramuan raja yang hidup bahkan lebih berharga daripada gabungan semua ramuan obat di depannya. Bahkan tiga batang ramuan raja yang mati bersama-sama tidak dapat dibandingkan dengan itu. Aku harus menemukanmu. Ini membuat Wang Chen mengambil keputusan. Dia harus menemukan ramuan raja ini. Sejak dia menemukannya, tidak ada alasan untuk melepaskannya. 1693 Pada saat ini, Wang Chen sepenuhnya melepaskan jiwa ilahinya. Jiwa ilahi yang kuat langsung menutupi gua tempat tinggalnya, dan bahkan menutupi seluruh area dalam radius 10.000 meter. Hmm. Namun, segera, Wang Chen mengerutkan kening. Dia tidak menemukan apapun. Dia tidak menemukan aura apapun. Bagaimana ini mungkin? Wang Chen bergumam. Baru saja, dia melihat seorang anak berlari ke dalam gua dengan matanya sendiri. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, tidak mungkin dia salah. Mungkinkah, dia tahu cara menyembunyikan auranya? Sambil mengerutkan kening, Wang Chen bergumam. Lalu, dia melihat sekeliling. Jika dia berkultivasi ke tingkat Raja Apoteker, dia akan mampu bertransformasi dan terbang di langit dan menggali di bawah tanah. Mungkinkah Raja Apoteker ini bawah tanah? Memikirkan hal ini, Wang Chen tiba-tiba menginjak kakinya. Dong, dong, dong. Gemuruh. Langit berguncang dan bumi bergetar. Di bawah hentakan Wang Chen, energi kekacauan yang tak terbatas mengalir ke tanah. Ia langsung masuk ke tanah sejauh seribu meter. Energi itu dikendalikan secara ekstrim oleh Wang Chen, dan setelah berada ribuan meter di bawah tanah, tiba-tiba meledak. Seluruh tanah berguncang saat ini. Ah! Di tengah getaran seperti itu, Wang Chen akhirnya mendengar teriakan nyaring. Itu adalah suara seorang anak kecil, muda dan segar. Lampu merah menyala, dan anak itu terlempar keluar dari tanah, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Melihat sekeliling, itu adalah seorang anak berusia 4 atau 5 tahun, dengan kulit putih dan wajah merah jambu. Dia mengenakan dudau merah, belum lagi betapa lucunya dia. Raja Apoteker. Melihat anak itu, mata Wang Chen berbinar. Ini pasti Raja Apoteker. Sebelumnya, dia pasti merasakan bahwa dia sedang mengejar, jadi dia segera melarikan diri ke tanah. Jika Wang Chen tidak memiliki teknik gerakan mengejar bulan, dia tidak akan bisa bergegas ke dalam gua dalam sekejap, dia juga tidak akan bisa menggunakan jiwa ilahi untuk mengunci 10.000 meter di sekitarnya dalam waktu sesingkat itu. Waktu. Kalau begitu, Raja Apoteker pasti akan melarikan diri ke bawah tanah. Namun, dengan bantuan teknik gerakan mengejar bulan milik Wang Chen, dia segera bergegas dan mengunci seluruh gua tempat tinggalnya dengan jiwa ilahinya. Raja pengobatan tidak berani bertindak gegabuh. Itu sebabnya dia diungkap oleh Wang Chen. Saya pergi. Setelah diledakkan dari tanah oleh Wang Chen, wajah pemuda itu menjadi sedikit pucat saat melihat Wang Chen berdiri di depannya. Sambil mendengus, lampu merah berkedip dan dia sekali lagi bersembunyi di bawah tanah. Kemana kamu pergi? Melihat Raja pengobatan masih ingin melarikan diri, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Segel. Dengan teriakan ringan, Wang Chen membentuk segel di tangannya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengunci jiwa ilahinya dengan kuat pada pemuda itu. Desir-desir. Namun meski begitu, pemuda itu berubah menjadi lampu merah dan menukik ke dalam tanah. Raja Ramuan ini terlahir dengan kemampuan fusi yang kuat dengan bumi. Siu ingin pergi. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan Raja Apoteker melarikan diri dengan begitu mudah? Dengan teriakan nyaring, melihat Raja Apoteker hendak melarikan diri lagi, Wang Chen segera menghentakkan kakinya lagi. Kekuatan kekacauan di tubuhnya melonjak, dan dalam sekejap mata, kekuatan itu meluncur ke tanah dan meledak lagi. Gemuruh. Bumi berguncang lagi, dan gua tempat tinggalnya mulai runtuh. Ketika puing-puing berjatuhan, Raja Apoteker sekali lagi diguncang sambil berteriak. Enam Jalan Reinkarnasi, Aula Petapas Sembilan Surga. Melihat pemuda itu muncul, Wang Chen dengan cepat menampilkan domen luar angkasa miliknya. Dia akhirnya mengerti, Apoteker Raja sama sekali tidak takut dengan segelnya. Akan sangat sulit bagi segelnya untuk menyegelnya. Untuk menghindari kecelakaan, Wang Chen langsung menampilkan domen luar angkasa miliknya dan membawa Raja Apoteker ke Aula Sage Sembilan Surga. Penindasan Energi Suci Memasuki Aula Petapas Sembilan Surga, Wang Chen langsung menunjukkan penindasan energi suci-nya. Hualala. Di bawah kendali Wang Chen, energi suci yang tak ada habisnya menyelimuti Raja Apoteker. Wow, auranya murni sekali. Saya suka itu. Namun, yang mengejutkan Wang Chen adalah di dalam energi suci, Raja Apoteker justru menunjukkan ekspresi senang dan berteriak gembira. Energi suci diserap dengan gila-gilaan. Penindasan kehidupan memiliki efek yang besar pada ras iblis dan binatang iblis. Bahkan berdampak besar pada ras manusia. Namun, itu tidak ada gunanya melawan Raja Apoteker. Sepertinya Raja Apoteker memiliki kemampuan untuk menyerap aura murni langit dan bumi. Inilah aura yang paling dia sukai. Tidak mungkin untuk menekan. Wang Chen mengerutkan kening. Membubarkan. Dia dengan cepat menyebarkan energi suci. Datanglah padaku. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mengulurkan tangan untuk meraih Raja Apoteker. Ah, ada yang mencoba menangkapku. Melihat tangan Wang Chen, Raja Apoteker, yang memiliki ekspresi senang di wajahnya, menunjukkan sedikit kepanikan dan buru-buru mencoba melarikan diri. Namun, di wilayah Wang Chen, tidak mungkin dia bisa melarikan diri ke bumi. Di dunia ini, Wang Chen adalah penguasanya. Kecuali dia merobek domain luar angkasa, mustahil baginya untuk melarikan diri. Dengan jentikan tubuhnya, pemuda itu terlempar kembali. Huff, Bajingan, aku tidak akan membiarkanmu menangkapku. Di bawah rasa sakit, Raja Apoteker mendengus. Kemudian, dia mengertakan gigi dan berubah menjadi sinar merah, berlari menuju Wang Chen. Ledakan. Kali ini, telapak tangan Wang Chen terkena pukulan keras. Wang Chen, yang telah menggunakan 80% kekuatannya, sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sosoknya berhenti dan dia mundur dua langkah. Ah iya, dasar Bajingan, kenapa kamu begitu kuat, itu menyakitkan. Raja Apoteker juga dikirim terbang, menghantam tanah sejauh 100 meter. Dia mengeluh dengan keras. Kekuatan tingkat bintang. Wang Chen terdiam. Apoteker Raja ini sebenarnya adalah bintang tingkat 9, atau bahkan tahap utama bulan mistik. Perebutannya sebenarnya gagal. Dia bahkan harus menggunakan domain luar angkasa miliknya. Kalau tidak, di dunia luar, orang ini mungkin benar-benar kabur. Kembali. Memikirkan hal ini, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan melangkah keluar dari Chasing Moon. Sosoknya bersinar, dan dia bergegas ke depan pemuda itu, sekali lagi mengulurkan tangan untuk meraihnya. Kali ini, Wang Chen tidak memiliki sedikitpun kecerobohan. Kekuatan Raja Apoteker ini tidak lemah setelah budidayanya. Ah, cepat sekali, kau monster. Melihat Wang Chen telah tiba di depannya dalam sekejap mata, Raja Apoteker berteriak panik. Saat berikutnya, dia masih ingin melawan. Namun, kali ini, dia tidak memiliki kesempatan itu. Dengan kekuatan tahap ketujuh bulan mistik milik Wang Chen saat ini, bagaimana bisa Apoteker Raja menolak ketika dia tidak sedikitpun ceroboh. Di bawah kunci jiwa ilahi Wang Chen, dia ditangkap oleh Wang Chen dalam sekejap mata. Ah iya, tidak bagus, aku tertangkap. Huff, bajingan, cepat, cepat lepaskan aku. Ayo cepat. Berjuang sekuat tenaga, si kecil berjuang di udara sambil digendong oleh Wang Chen. Raja Apoteker Melihat anak berusia 4 atau 5 tahun yang berjuang di tangannya, ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Dia memikirkan Raja Apoteker yang berubah menjadi manusia, dan bahkan berpikir bahwa dia mungkin masih anak-anak. Namun, dia tidak menyangka. Ini masih terlalu muda, berusia 4 atau 5 tahun. Lagi pula, penampilannya agak terlalu imut, bukan? Dan kata-kata yang dia ucapkan. Dia seperti anak berusia 4 atau 5 tahun pada umumnya, luguh dan manis. Sangat sulit bagi orang untuk mengasosiasikannya dengan Raja Apoteker. Aku, aku bukan Raja Apoteker. Kamu, cepat lepaskan aku. Disebut Raja Apoteker oleh Wang Chen, mata anak itu berbinar, dan dia meronta dengan panik. Kamu tidak bisa melarikan diri. Melihat anak yang sedang berjuang itu, Wang Chen tersenyum dan berkata, apakah anda adalah Raja Apoteker atau bukan, itu tidak masalah. Jika saya mengatakan demikian, maka itu benar. Ini, aku, kamu. Kata-kata Wang Chen membuat anak itu semakin panik. Aku, kamu, kamu ingin memakanku. Tidak, jangan, lihat, aku manis. Aku seorang pemuda yang lembut, bagaimana kamu tega memakanku. Itu, aku, baiklah, saya akui bahwa saya adalah Raja Apoteker. Jangan makan saya ya, biarkan aku pergi. Aku akan memberimu ramuan obat sebagai gantinya. Memutar matanya, pemuda itu menatap Wang Chen dengan sedih dan berkata, kamu datang denganku. Wang Chen berkata tanpa berpikir. Lelucon apa? Tukar. Sekarang Raja Apoteker ini miliknya. Masih ingin bertukar. Dia persis seperti yang diinginkan Wang Chen. Raja Apoteker. Ini adalah Raja Apoteker yang menentang surga. Sesuatu yang bahkan membuat langit dan bumi iri. Sepertinya kamu masih ingin memakanku. Wah, aku tidak mau dimakan. Saya masih muda. Hiks, hiks, hiks. Siapa yang bisa menyelamatkan anak mengemaskan ini? Ada iblis pemakan manusia yang ingin memakanku. Kata-kata Wang Chen membuat remaja itu menangis, dan kemudian dia berteriak dengan sedih. Sepertinya Wang Chen ingin memakannya sekarang. Hal ini membuat Wang Chen terdiam. Pada saat ini, Wang Chen tercengang. Anak ini, jika kamu menangis lagi, aku akan benar-benar memakanmu. Mendengar pemuda itu menangis, Wang Chen mengangkat alisnya dan mendengus. Dia tidak bisa tidak mengancam. Tangisan anak ini membuat Wang Chen merasa sedikit bersalah. Kamu, aku, aku tidak akan menangis. Kamu tidak akan memakanku, oke? Kali ini, kata-kata Wang Chen berpengaruh. Dengan kata-kata ini, pemuda itu segera berhenti menangis. Melihat Wang Chen dengan menyedihkan, dia berkata, kamu tidak akan memakanku. Saya akan membantu Anda menemukan obat. Sulit bagi saya untuk menemukan obat. Pemuda itu berdiskusi. Penampilan menyedihkan itu, nada memohon, membuat Wang Chen merasa semakin bersalah. Batuk, batuk, batuk. Aku tidak bilang aku akan memakanmu. Aku akan membawamu keluar dari taman surga. Bagaimana dengan itu? Wang Chen mengerutkan bibirnya lalu bertanya. Akankah Raja Apoteker memakannya begitu saja? Sayang sekali, Wang Chen belum memikirkan bagaimana mengaturnya. Namun, satu hal yang Wang Chen yakin adalah dia harus membawa pergi anak ini. Raja Pengobatan telah menghasilkan persediaan obat yang mengerikan. Dikatakan bahwa dia juga bisa mencari ramuan roh dari langit dan bumi. Kemanapun dia lewat, dalam radius 100 mil, tidak ada ramuan roh yang bisa lepas dari akal sehatnya. Ini hanyalah pemburu harta karun keliling. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Sayang sekali jika membunuhnya. Terlebih lagi, meskipun dia ingin memakannya, dia tidak bisa memakannya dengan mudah. Dia masih harus bertanya pada medisin soverein, kan? Baiklah, Wang Chen harus mengakui bahwa gagasan terakhir itu terlalu jahat. Jika dia benar-benar membiarkannya memakan pemuda yang lembut ini, dia mungkin tidak bisa memakannya. Tidak memakanku. Kalau begitu kamu, kamu tidak mungkin berpikir untuk memakanku perlahan setelah membawaku keluar, kan? Saat Wang Chen diam-diam berpikir jahat, pemuda itu tiba-tiba bertanya. Kata-katanya seperti menggelegar guntur, membuat Wang Chen terdiam. Tidak makan, ikuti saya dan kenali saya sebagai tuanmu di masa depan. Wang Chen melotot lalu berkata dengan marah. Bagaimanapun, rasa bersalah di hatinya sudah meluap. Dia takut jika dia terus berkomunikasi dengan anak ini, dia benar-benar tidak akan mampu menahan rasa bersalah dan melepaskannya. Oleh karena itu, Wang Chen merenung sejenak dan menggigit jarinya. Menekan. Dengan teriakan ringan, Wang Chen meneteskan esensi darahnya ke dahi Raja Pengobatan. Pada saat yang sama, jejak jiwa dewa keluar dan mengalir ke kepala Raja Pengobatan sebelum dia bisa bereaksi. Pada saat ini, Wang Chen menggunakan jiwa ilahi dan esensi darahnya untuk secara paksa menekan jiwa ilahi Raja Pengobatan. Ini bisa dianggap sebagai semacam kontrak. 1694 Aduh, jangan makan aku, aku akan menandatangani kontrak denganmu, jangan makan aku. Setelah dipenjara oleh Wang Chen dan dipaksa menandatangani kontrak dengan jejak jiwa ilahinya, anak yang merupakan inkarnasi Raja Pengobatan mulai berteriak. Dia mengira Wang Chen akan memakannya sekarang. Jadi, dia memohon belas kasihan dengan keras. Kamu tidak bisa menandatangani kontrak, kamu sudah menandatanganinya. Kemudian, Raja Pengobatan berteriak dengan keras. Wajah kecilnya memerah saat ini, seolah tenggorokannya dijepit. Saat ini, dia mengeluh tanpa henti. Bukankah itu benar? Wang Chen telah menandatangani kontrak, dan kemudian dia memurnikan darah Raja Kalajengking. Bagaimana dia bisa mendapat kesempatan lagi untuk menandatangani kontrak? Sekarang Wang Chen ingin memaksakan kontrak dan memenjarakan jiwa ilahi Raja Pengobatan, orang bisa membayangkan rasa sakit yang akan ditimbulkannya padanya. Berengsek. Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen memarahinya. Dia memikirkan Flaming Moon. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Flaming Moon sekarang. Pada saat ini, sosok Flaming Moon muncul di benak Wang Chen. Apakah benua bulan merah dan bulan menyala berjalan baik di sana? Namun, masalah yang ada di hadapannya kini sulit diselesaikan. Karena dia tidak bisa menandatangani kontrak, apa yang harus dia lakukan? Jika dia tidak menandatangani kontrak, tidak aman membawa Raja Pengobatan bersamanya. Selama dia meninggalkan Aulas Age 9 Surga, hanya dalam hitungan detik saja Raja Pengobatan akan pergi. Meskipun dia tidak memperhatikan, dia bisa melarikan diri ke bawah tanah kapan saja. Wang Chen tidak bisa mengawasi si kecil ini sepanjang waktu, bukan? Apakah dia benar-benar akan memakan si kecil ini di sini? Melihat penampilan imut ria kecil ini, sudut mulut Wang Chen bergerak-gerak, dan ekspresinya menjadi aneh. Biarkan jiwa ilahi saya menyegel jiwa ilahi Anda. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen memandang Raja Pengobatan di depannya dan berkata dengan lemah. Ini adalah satu-satunya cara yang tersisa bagi mereka untuk bertahan hidup. Wang Chen menggunakan jiwa ilahi yang kuat untuk menyegel jiwa ilahi Raja Pengobatan. Jadi, dia bisa mengendalikannya. Ini bukanlah sebuah kontrak. Karena begitu kontrak ditandatangani, kedua belah pihak akan dipenjara. Jika Raja Pengobatan meninggal, Wang Chen juga akan terluka. Ini adalah sisi buruk dari kontrak. Namun, keuntungan dari kontrak tersebut terlihat jelas. Setelah kontrak ditandatangani, kontrak tersebut tidak dapat dimusnahkan. Ia memiliki kekuatan mengikat yang sangat kuat. Namun, segel roh sedikit berbeda. Segel jiwa ilahi hanyalah seutas jiwa ilahi Wang Chen yang tersisa untuk secara paksa mengendalikan indera spiritual Raja Pengobatan. Dengan kata lain, itu bisa dihapus kapan saja. Bahkan jika Raja Pengobatan meninggal, itu tidak akan membahayakan Wang Chen. Namun, pembatasan itu masih jauh dari cukup. Jika jiwa Raja Pengobatan cukup kuat, dia pada akhirnya akan bisa lepas dari kendali Wang Chen. Selain itu, Wang Chen perlu membagi jiwa ketuhanannya, yang pasti akan membuat jiwa ketuhanan Wang Chen jauh lebih lemah. Apalagi perlu diperkuat sekali sehari. Ini adalah bagian yang menyusahkan. Namun, Wang Chen jelas tidak punya pilihan saat ini. Baiklah, jangan makan aku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yao Wang menghela nafas lega, lalu mengerutkan bibirnya dan berkata dengan menyedihkan. Saat suaranya jatuh, dia melepaskan jiwa ketuhanannya. Memanfaatkan kesempatan ini, jiwa ketuhanan Wang Chen yang kuat melonjak ke dalam kepala Yao Wang dan menyegel biar miliknya. Fiuh! Setelah melakukan semua ini, Wang Chen menghela nafas lega. Kamu bilang kamu tidak akan memakanku. Yao Wang, yang biarnya disegel oleh Wang Chen, datang ke sisi Wang Chen dengan menyedihkan dan berkata. Ayo pergi. Wang Chen menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Akhirnya, dia mendapatkan Yao Wang. Perjalanan ke taman surgawi ini benar-benar membuahkan hasil. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Tunggu, aku membawa beberapa barang. Mengetahui bahwa Wang Chen akan dibawa keluar dari taman surga oleh Wang Chen, Yao Wang buru-buru berkata. Saat suaranya jatuh, sosoknya bersinar dan dia membenamkan diri ke dalam tanah. Melihat Yao Wang menghilang, Wang Chen tidak peduli. Sekarang setelah dia menyegel biar Yao Wang, Wang Chen tahu persis di mana dia berada dan dapat menemukannya kapan saja. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam menunggu di gua tempat tinggalnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Yao Wang sekarang berada seribu meter di bawah tanah. Setelah beberapa saat, Yao Wang muncul lagi di depan Wang Chen. Dia berjuang untuk membawa seikat besar tanaman obat yang berharga. Desis. Melihat ini, mata Wang Chen membelalak. Ini. Saat ini, setidaknya ada seratus ramuan obat yang sangat berharga di depan Wang Chen. Mereka bahkan lebih berharga daripada buah kilin itu. Dibandingkan dengan ramuan obat matang di depannya, ramuan berharga apa yang dipetik oleh Heaven Brea King Tendons dan yang lainnya. Milikku, semuanya milikku, kamu, kamu tidak bisa menyentuhnya. Merasakan keterkejutan di mata Wang Chen, sedikit kepanikan melintas di wajah raja pengobatan. Dia buru-buru memeluk semua ramuan itu erat-erat dan berteriak. Suara kekanak-kanakan itu terdengar sangat tajam saat ini. Dia memandang Wang Chen dengan hati-hati dan berkata, Ini. Ini semua makananku. Kamu. Kamu tidak bisa menyentuhnya. Kalau tidak, aku akan mati kelaparan. Yao Wang berteriak keras. Mendengar perkataan Yao Wang, Wang Chen memutar matanya. Sungguh menyanyiakan kebaikan Tuhan. Kita harus tahu bahwa salah satu dari tanaman obat ini akan menyebabkan pertumpahan darah di dunia luar, bukan. Tapi Yao Wang ini memakannya seolah-olah itu adalah makanan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati karena marah? Simpan. Wang Chen melemparkan cincin penyimpanan ke Yao Wang dan berkata dengan tenang. Ramuan obat ini tidak dapat dilihat oleh orang lain. Kalau tidak, siapa yang tahu badai macam apa yang akan ditimbulkannya. Di bawah bimbingan Wang Chen, Raja Pengobatan belajar cara menggunakan cincin itu. Setelah itu, dia membuang semua ramuannya. Melihat cincin di tangannya, dia tersenyum dan menghela nafas lega. Lalu, dia dengan cepat naik ke bahu Wang Chen dan duduk di sana. Setelah mengenal Wang Chen, anak ini menjadi bersemangat dan tidak lagi khawatir Wang Chen akan memakannya. Bisakah kamu bertransformasi? Di pintu keluar taman surgawi, Wang Chen memandang Yao Wang dan bertanya. Jika dia keluar seperti ini, pasti akan membuat banyak orang menebak bahwa dia adalah Yao Wang. Pada saat itu, bahkan orang-orang dari tiga sekte mau tidak mau memiliki pikiran jahat. Wang Chen tidak mau mengambil risiko lagi. Ya, tapi aku tidak menyukainya. Yao Wang mengerutkan bibirnya dan mendengus. Kalau begitu tunggu untuk dimakan. Wang Chen berkata dengan tenang. Baiklah, kalau begitu aku akan bertransformasi. Kata-kata Wang Chen menyebabkan ekspresi Yao Wang berubah dan dia dengan cepat berubah. Saat berikutnya, dia berubah menjadi makhluk seperti kulit kayu yang tidak mencolok. Melihat hal ini, Wang Chen mengangguk. Dia tidak menyangka Yao Wang bisa berubah. Wang Chen yakin ini bukan tubuh aslinya. Tapi itu tidak masalah. Jika benda seperti kulit kayu itu dilemparkan ke tanah, tidak ada yang akan melihatnya lagi. Secara khusus, Wang Chen mampu membawanya ke ruang penyimpanannya. Dengan cara ini, akan sulit bagi orang luar untuk menyadarinya. Setelah semuanya siap, Wang Chen keluar dari taman surgawi. Wuss! Angin sepoi-sepoi bertiup di lembah. Saat itu, ada hampir seratus orang berdiri di lembah. Melihat penampilan Wang Chen, banyak dari mereka yang terkejut. Sebelumnya, orang-orang dari tiga sekte, termasuk Jiang Chenyuan, Gulang, dan Gehao, semuanya telah keluar. Namun, Wang Chen belum muncul. Hal ini membuat banyak orang berpikir bahwa Wang Chen telah ditindas sampai mati di taman surgawi. Bahkan Duan Tianren dan yang lainnya tidak bisa tidak khawatir. Sekarang Wang Chen telah kembali, tentu saja hal itu menimbulkan keributan. Dia sudah lama tinggal di taman surgawi. Harta apa yang dia peroleh? Mata beberapa ahli berbinar, jelas sekali bahwa Wang Chen telah memperoleh sesuatu, dan itu jelas bukan sesuatu yang kecil. Sayangnya, karena Wang Chen menunjukkan otoritasnya sebelumnya, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Hahaha, nak, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Jiang Chenyuan adalah orang pertama yang muncul di samping Wang Chen dalam sekejap dan berkata sambil tertawa. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada Wang Chen dengan senyum gembira di wajahnya. Kemunculan Wang Chen membuatnya berpikir bahwa Wang Chen mungkin telah memperoleh pil obat raja, bukan? Apa kamu baik-baik saja? Duan Tianren melangkah maju dan bertanya pada Wang Chen. Ini karena wajah Wang Chen pucat, seolah-olah dia terluka parah. Ini adalah fasad yang sengaja dibuat oleh Wang Chen. Kalau tidak, jika dia meninggalkan Taman Surgawi dengan ekspresi tidak sehat, itu akan menimbulkan kecurigaan banyak orang. Saya baik-baik saja. Wang Chen mengangguk. Saya kira Anda pasti mendapat banyak keuntungan. Jika obat mujarab tidak berguna bagi Anda, Anda dapat mencari demon muncul. Kami pasti akan menukarnya dengan barang yang banyak. Duan Tianren berkata dengan suara rendah. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam, dan sorot matanya membuat Wang Chen waspada. Tentu. Wang Chen setuju setelah hening beberapa saat. Adapun pertukarannya, itu adalah masalah Wang Chen. Jelas, Wang Chen tidak akan menukarnya. Dia hanya bersikap sopan. He he, kakak Wang, ingatlah untuk datang ke lembah cinta yang terlupakan. Aku akan menunggumu di sana. Setelah berbincang singkat, kerumunan itu bersiap untuk berangkat. Melihat Wang Chen, wanita mempesona dari lembah cinta yang terlupakan berkata sambil tersenyum. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Mungkin, dia menantikan ramuan yang diperoleh Wang Chen. Sekte Bulan Retak menyambutmu kapan saja. Jika Sekte Matahari Terik ingin membunuhmu, kamu bisa datang ke Sekte Bulan Retak. Tria dari Sekte Bulan Retak juga memandang Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Begitu dia selesai berbicara, orang-orang dari lembah cinta yang terlupakan, Sekte Bulan Retak, dan Kultus Bulan Iblis segera pergi saat gerbang taman surga ditutup. Sekarang setelah mereka mendapatkan obat mujarab, mereka tentu saja harus pergi secepat mungkin untuk mencari peluang dalam beberapa hari terakhir. Atau mereka sedang bersiap untuk meninggalkan wilayah manusia surgawi dan kembali ke Sekte mereka. Ketika orang-orang dari tiga Sekte besar pergi, semakin banyak orang yang juga mulai pergi. Namun, alis Wang Chen dan Jiang Chen Yuan semakin erat. Pasalnya, mereka menyadari masih ada puluhan petani yang belum berangkat. Selain itu, cara orang-orang ini memandang Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menjadi sedikit berbeda. Melihat ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bertukar pandang dan mau tidak mau mengerahkan energi di tubuh mereka. Sepertinya selalu ada orang yang tidak takut mati. Jiang Chen Yuan berkata kepada Wang Chen sambil tersenyum dingin. Begitu dia selesai berbicara, mata dingin Jiang Chen Yuan menyapu orang-orang yang tetap tinggal. Niat membunuh di matanya mulai menyebar, berkedip, dan berkembang. Pada saat ini, seratus pertempuran tombak sudah muncul di tangannya. 1695 Mereka yang tersisa pasti tertarik dengan apa yang diperoleh Wang Chen dan Jiang Chen Yuan di Taman Surgawi. Saat menghadapi godaan mutlak, orang seringkali kehilangan akal sehatnya. Orang-orang ini sepertinya sudah lupa bagaimana Wang Chen membunuh tetua agung dari Sekte Matahari Terik. Mereka juga lupa bagaimana Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menindas orang-orang dari Sekte Matahari Terik. Yang tersisa di mata mereka hanyalah ramuan suci. Itu adalah ramuan suci dari Taman Surgawi. Satu tangkai sudah cukup untuk menghidupkan kembali orang mati. Satu tangkai sudah cukup bagi mereka untuk membuat lompatan besar dalam kekuatan mereka. Bahkan mungkin bagi mereka untuk menjadi seorang kultifator yang murni. Saat ini, mata semua orang memerah. Sebelumnya, dengan Tiga Sekte Besar di sini, mereka secara alami tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Namun, sekarang setelah orang-orang dari Tiga Sekte Besar telah pergi, mereka tidak dapat menahannya lagi. Wang Chen ini terlihat wucat. Dia pasti terluka parah. Kita tidak perlu takut padanya. Seorang lelaki tua di antara kerumunan itu berteriak keras. Karena Jiang Chen Yuan telah mengungkapkan niat membunuhnya, mereka tidak perlu terus menyembunyikan pikiran mereka. Ya, jiwa ilahi Wang Chen pasti terluka. Taman Surgawi tidak semudah itu untuk dimasuki. Bunuh dia, ambil ramuan suci, dan balas dendam pada Sekte Matahari Teri. Seorang pria parubaya juga berteriak keras. Seolah-olah membunuh Wang Chen adalah hal yang benar untuk dilakukan. Seolah-olah mereka menegakkan keadilan atas nama surga. Hah. Mendengar perkataan orang-orang ini, wajah Wang Chen membeku, langsung berubah menjadi es. Apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Ge Hao dan Gulang, yang belum pergi, berdiri di samping Wang Chen. Mereka berdiri di samping Wang Chen. Jika ada kebutuhan, dia yakin mereka tidak akan pelit dengan bantuannya. Tidak perlu. Perhatikan bagaimana saya menekannya. Wang Chen memandang Ge Hao, yang memiliki senyum tipis di wajahnya, dan berkata dengan tenang. Dia tidak ingin berhutang budi pada Ge Hao. Orang-orang sebelum dia tidak berbeda dengan badut. Mengapa mereka memerlukan bantuan? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka mudah ditindas? Mau mu, membunuh mereka? Ge Hao mundur setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Mundurnya Ge Hao membuat Wang Chen menghela nafas lega. Namun, Ge Hao dan Gulang adalah orang-orang yang paling tidak dapat dilihat oleh Wang Chen. Seberapa kuat mereka sekarang, tidak ada yang tahu. Namun, berdasarkan kinerja mereka di domain pedang dan taman surga, kedua orang ini jelas tidak lemah. Di masa lalu, mereka menekan kekuatan mereka, hanya untuk meledak setelah kompetisi. Dia bahkan mendapatkan pertemuan yang sangat kebetulan, dan kekuatannya saat ini tidak kalah dengan miliknya. Selain itu, mereka semua memiliki harta berharga. Jika mereka berdua bergerak, itu akan sangat merepotkan. Karena mereka tidak berniat bergerak, Wang Chen menghela nafas lega. Dia mengalihkan perhatiannya ke puluhan orang di depannya. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka. Nada suara Wang Chen sangat dingin. Kata-katanya sepertinya membekukan udara. Membunuh. Dengan raungan marah, aura Wang Chen melonjak. Dia bahkan tidak mengeluarkan dekret surga atau dekret sepuluh ribu hantu. Orang terkuat di sini hanyalah Mystic Moon level sembilan. Selain itu, hanya ada satu. Yang lainnya adalah Mystic Moon level 6, Mystic Moon level 7, dan Mystic Moon level 8. Hari ini, di Taman Surga, kekuatan Wang Chen telah naik ke bulan Mystic level 7. Dengan kekuatan seperti itu, ketika dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya, dia dapat sepenuhnya menekan semua orang di bawah bulan Mystic level 9. Jika dia menambahkan harta karun dan ruang, lalu apa yang bisa dilakukan oleh ahli bulan Mystic tingkat 9 biasa? Mengejar bulan. Dengan raungan marah, sosok Wang Chen melintas. Di bawah Chasing Moon, dia bisa melakukan perjalanan puluhan mil dalam satu langkah. Desir. Udara bergejolak, dan ruangan seakan terkoyak. Dalam sekejap mata, Wang Chen menghilang dari pandangan semua orang. Tidak bagus. Hati-hati. Kecepatannya sangat cepat. Melihat Wang Chen tiba-tiba menghilang, puluhan orang di seberang langsung mengubah ekspresi mereka. Mereka sepertinya mengingat bagaimana Wang Chen telah menghancurkan tetua agung dari sekte matahari berkobar dalam hal kecepatan. Itu adalah ahli Mystic Moon level 9. Bahkan kecepatannya benar-benar dihancurkan oleh Wang Chen, apalagi mereka. Mereka tidak menyangka Wang Chen, yang terluka parah, masih memiliki kecepatan seperti itu. Ini di luar dugaan banyak orang. Desir. Tepat ketika kerumunan sedang panik, suara robekan tiba-tiba terdengar. Darah dan daging beterbangan kemana-mana. Di tengah teriakan, ahli Mystic Moon level 6 langsung dihancurkan oleh Wang Chen. Darah terciprat. Setiap tetes darah sepertinya berbobot seribu pon, jatuh ke tanah. Gemuruh. Di bawah darah, lembah itu bergetar hebat. Desis. Begitu dia bergerak, Wang Chen membunuh satu orang. Kejutan seperti ini bisa dibayangkan. Orang-orang yang tersisa di tempat kejadian tidak terlihat baik, dan mereka buru-buru mundur. Boom. Namun, saat ini, kemana mereka bisa melarikan diri? Wang Chen sudah memiliki niat membunuh yang kuat. Dengan suara gemuruh, tulang patah, dan darah terciprat. Ahli Mystic Moon level 7 lainnya langsung dibunuh oleh Wang Chen. Dengan kecepatan Chasing Moon, orang-orang ini tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan mereka dibunuh oleh Wang Chen. Mati. Di belakang, Jiang Chen Yuan juga bergegas keluar saat ini. Tombak seratus pertempuran di tangannya tersapu. Suara mendesing. Gelombang udara bergulung, dan lapisan gelombang udara yang besar melonjak ke segala arah. Ledakan. Bahkan jika seorang kultifator tahap delapan bulan Mystic menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir, dia tetap terlempar karena serangan Jiang Chen Yuan. Dengan jentikan seratus pertempuran tombak, puluhan ribu lampu perak tertutupi seperti tirai hujan. Pu-pu-pu. Puluhan ribu binatang bergegas maju, memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Dalam cahaya perak ini, puluhan ribu binatang dimangsa. Di bawah gerakan seperti itu, jeritan terdengar terus-menerus. Bahkan ahli Mystic Moon Level 8 tidak berani memblokir keunggulan kuat itu. Tombak seratus pertempuran bagaikan pisau panas menembus mentega, tak terbendung. Gemuruh. Ia menyapu bersih, dan kemanapun ia melewatinya, ia menghancurkan segalanya. Gunung-gunung runtuh, dan bumi ambruk. Gelombang kabut darah tersebar di antara langit dan bumi. Jiang Chen Yuan dan Wang Chen, keduanya bergabung. Sosok mereka muncul di tengah kerumunan. Tidak ada yang bisa menahan ketajamannya. Gelombang jeritan terdengar satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari sepuluh orang terbunuh. Ah, kita sama sekali bukan tandingannya. Akhirnya, di tengah pembantaian tersebut, beberapa orang perlahan-lahan terbangun. Mereka sepertinya memikirkan tetua agung dari Sekte Matahari Terik dan semua anggota Sekte Matahari Terik. Orang-orang itu semua ditindas di tempat. Sekarang giliran mereka. Kekuatan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Terutama Wang Chen, bagaimana dia bisa menjadi orang yang terluka. Dia bahkan lebih ganas dibandingkan saat dia tidak terluka. Dua puluh orang sisanya mundur ketakutan, berlumuran darah. Namun, seringkali, setelah pilihan dibuat, tidak ada jalan untuk kembali. Inilah yang terjadi sekarang. Jika mereka ingin pergi, apakah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan akan membiarkan mereka pergi? Desir, desir. Di tengah kerumunan, sosok Wang Chen melintas. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah bola ringan terlempar keluar. Ledakan lampu hijau. Saat ini, Green Light Blast dilempar langsung ke kerumunan dua puluh orang. Ledakan. Tanpa menunggu orang-orang ini menghindar, Wang Chen langsung meledakan Green Light Blast. Melolong, melolong, melolong. Di tengah gemetar dan bergemuruh, layar lampu hijau yang dipancarkan Green Light Blast menutupi langit dan bumi. Di dalam, naga dewa yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran dan mengaum. Naga dewa ini membuka mulutnya lebar-lebar, melahap satu demi satu prajurit dalam sekejap mata. Segel surgawi empat sisi muncul entah dari mana. Itu dengan cepat jatuh ke dalam layar cahaya yang menutupi langit. Cahaya hitam memenuhi udara. Cahaya hitam pekat dan lampu hijau saling terkait, menciptakan pemandangan yang aneh dan spektakuler. Gemuruh. Di tengah gelombang jeritan, segel surgawi empat sisi akhirnya hancur. Daging dan darah yang tak terbatas dihancurkan menjadi ampas daging. Tulang-tulang itu, di bawah tekanan segel surgawi empat sisi, berubah menjadi bubuk dan tersebar bersama angin. Serangan ini merenggut beberapa nyawa lagi. Segera setelah segel surgawi empat sisi ditarik kembali, Jiang Chen Yuan menerobos kerumunan dan mulai memanen. Tombak seratus pertempuran yang salem menari dengan cahaya perak. Benang perak jatuh dari langit seperti hujan deras. Kemana pun benang perak lewat, senjata dan harta karun yang diambil oleh seniman bela diri yang lebih lemah semuanya hancur berkeping-keping. Rombak suci dari ratusan pertarungan tak terkalahkan. Ah, Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Jika kamu ingin membunuh kami semua, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Di tengah pembantaian tersebut, para pejuang berjatuhan satu demi satu. Akhirnya, di antara kerumunan, artis bela diri Mystic Moon Rang 9 terkuat mengeluarkan raungan marah. Pakaiannya sudah diwarnai merah darah. Rambut panjangnya sudah berantakan. Saat ini, dia seperti iblis yang merangkak keluar dari medan perang. Menghadapi pembantaian Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, sebagai prajurit Mystic Moon level 9, dia sebenarnya tidak mampu melawan. Ini membuatnya hampir gila. Dengan suara gemuruh, aura di sekitar tubuhnya meledak. Sosoknya bersinar terus-menerus, dan pedang panjang di tangannya menebas secara horizontal. Suara mendesing. Seberkas cahaya merah dengan nyala api tak berujung menyebar ke segala arah, mengubah lembah menjadi lautan api. Huff, kamu ingin menghentikanku. Tidak cukup, karena itu masalahnya, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Menghadapi aksi prajurit Mystic Moon level 9 ini, Sosok Wang Chen terdiam. Mengejar bulan berhenti, dan Sosok Wang Chen muncul di hadapan semua orang. Dia memandang pria parubaya di depannya sambil mencibir. Bulan Mystic level 9, lalu kenapa? Jika dia tidak melangkah ke Mystic Moon level 7, Wang Chen mungkin masih memiliki kekhawatiran. Tapi sekarang, Wang Chen tidak terlalu khawatir. Mystic Moon level 7, dengan kekuatan kekacauan, membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan bakat garis keturunan, serta api rosefins, kekuatan Wang Chen tidak lagi kalah dengan prajurit Mystic Moon level 9 biasa. Belum lagi, ketika dia menjadi prajurit Mystic Moon level 6, Wang Chen membunuh tetua agung dari sekte matahari berkobar yang berada di puncak Mystic Moon level 9. Sekarang, membunuh orang ini bukanlah masalah. Karena dia adalah dalang dari orang-orang ini, maka Wang Chen akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Menekan. Dengan suara gemuruh. Wang Chen dengan cepat mengembunkan segel di tangannya. Ledakan. Pada saat berikutnya, sosok Chasing Moon melintas, dan Wang Chen bergegas melewati lautan api dalam sekejap mata, tiba di depan prajurit Mystic Moon level 9 ini. Telapak tangannya ditampar dengan keras. Ledakan. Gelombang udara meledak. Lautan api yang tak terbatas, pada saat ini, ditekan oleh Wang Chen, memaksanya mundur ke segala arah. Dalam jarak seribu meter, percikan api berkelap-kelip, memenuhi langit. Ledakan. Telapak tangan Wang Chen berubah menjadi seratus zang, membawa aura yang tak tertandingi saat menutupi prajurit Mystic Moon level 9. Di telapak tangan itu, pada saat ini, api Rosevins berkobar, seolah itu adalah tangan yang mampu menghancurkan dunia. Di telapak tangan ini, berapa banyak energi kekacauan Wang Chen yang dia tuangkan ke dalamnya. Gemuruh. Di bawah telapak tangan ini, angin langsung menghancurkan batu-batu besar dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. 1696. Pada saat ini, merasakan kekuatan telapak tangan Wang Chen, wajah pria parubaya itu menjadi sedikit pucat. Dia merasakan ancaman yang nyata. Dalam menghadapi serangan Wang Chen yang luar biasa, hal terakhir yang bisa dia lakukan adalah menahannya. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Riak yang terbentuk oleh gelombang udara melonjak ke segala arah. Ketuk, ketuk, ketuk. Di bawah cahaya yang menyala-nyala, wajah pria mistik moon level 9 tiba-tiba menjadi pucat, dan dia didorong mundur dengan tiba-tiba. Ketuk, ketuk, ketuk. Setiap langkah menempuh jarak puluhan meter. Dalam sekejap mata, dia telah terlempar ratusan meter jauhnya oleh Wang Chen. Naga ilahi turun. Dengan satu gerakan, pria parubaya, yang merupakan mistik moon level 9, terpaksa mundur. Wang Chen tidak memberinya kesempatan untuk mengatur nafas. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan perintah surgawi. Cahaya kemasan membubung ke langit, dan naga dewa yang tak terhitung jumlahnya mengembun. Saat ini, Wang Chen meledak. Ledakan. Gelombang udara terus melonjak dan menelan lautan api sepenuhnya. Pada saat ini, semua prajurit di sekitarnya terpaksa mundur karena momentum Wang Chen. Di bawah kendali Wang Chen, naga ilahi tau segudang meraung, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menelan pria parubaya dari bulan mistik level 9. Langit dan bumi meredup saat ini. Sangat kuat. Melihat naga ilahi segudang yang menerkam, wajah pria parubaya itu berubah pucat. Ekspresinya serius. Kekuatan Wang Chen jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sebelumnya, ia masih memiliki secerca harapan. Artinya, Wang Chen pasti membunuh tetua agung dari sekte matahari berkobar secara kebetulan. Bagaimana bulan mistik tingkat 6 dapat mengguncang bulan mistik tingkat 9 puncak? Dia terlalu jelas tentang perbedaan antara bulan mistik level 6 dan bulan mistik level 9 puncak. Karena dia berasal dari mistik moon level 6. Namun, pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen mengejutkan dan membuatnya takut. Bulan mistik tingkat 7. Dia tidak menyangka bahwa Wang Chen bukanlah bulan mistik level 6. Tria mistik moon level 9 ini tidak tahu bahwa Wang Chen telah masuk ke dalam jajaran mistik moon level 7. Apalagi kekuatan tempurnya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi tegas saat dia menyatu dengan pedangnya, berubah menjadi sinar cahaya yang menerangi dunia. Desir-desir. Dua yang bersinar itu menyeret cahaya putih yang memenuhi langit dan berubah menjadi galaksi yang mengalir. Cahaya bintang tanpa batas melonjak tanpa henti, melawan naga dewa yang tak ada habisnya. Bum-bum-bum. Suara ledakan terdengar tak henti-hentinya. Naga ilahi meraung, pedang ki bersiul, dan angin bertiup dingin. Kepulan-kepulan-kepulan. Suara robekan dan penusukan terdengar. Darah segar mulai berceceran di mana-mana. Naga dewa yang tak terhitung jumlahnya terkoyak oleh cahaya tersebut. Namun, ada juga naga dewa yang tak terhitung jumlahnya yang merobek cahayanya, membawa serta darah iblis dan merah tua. Ah! Ceritan yang mengental darah terdengar. Sosoknya berhenti sejenak, dan di saat berikutnya, cahayanya akhirnya meredup. Pria paru bayah di alam bulan mistik tingkat ke-9 dikirim terbang oleh segudang naga ilahi. Membunuh. Sambil mengaum, Wang Chen melangkah keluar dari pengejar bulan saat pria bulan gelap tingkat 9 itu terlempar. Sosoknya melintas 10.000 meter jauhnya, dan tanah menyusut hingga 1 inci. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan pria paru bayah yang dikirim terbang. Hualala! Kedua tangannya tiba-tiba berubah menjadi cakar, dan Wang Chen merobek pria paru bayah itu. Di bawah tatapan ketakutan, pria paru bayah itu hanya bisa membela diri saat ini. Namun, bagaimana mungkin dia bisa melawan Wang Chen yang saat ini berada dalam hirup pikuk pembunuhan? Ledakan. Sebuah kekuatan besar meledak dalam sekejap. Puci. Darah berceceran di mana-mana. Di tengah jeritan darah yang mengental, sosok pria paru bayah itu belum mendarat di tanah ketika dia sekali lagi dikirim terbang oleh Wang Chen seperti karung pasir. Hujan darah yang memenuhi langit berubah menjadi sungai panjang yang mengalir ke bawah. Salah satu lengannya telah dirobek oleh Wang Chen. Desis. Pemandangan ini menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Ahli alam bulan mistik tingkat 9. Ini adalah pakar terkemuka. Siapa sangka salah satu lengannya akan dirobek oleh Wang Chen? Bahkan Gehau dan Gulang tidak bisa tidak saling memandang saat ini. Dia menjadi lebih kuat lagi. Ekspresi Gehau serius. Dia seharusnya mendapatkan keuntungan di Taman Surgawi. Gulang segera memikirkan sesuatu, dan matanya berkedip. Dia mengetahui identitas Wang Chen sebagai manusia. Dia tahu bahwa Wang Chen tidak akan mengalami terlalu banyak tekanan di Taman Surgawi. Sekarang kekuatan Wang Chen jelas meningkat, dia pasti menemukan peluang besar di Taman Surgawi. Orang di alam bulan mistik tingkat 9 ini pasti sudah mati. Gehau mencibir. Dia setuju dengan kata-kata Gulang. Kekuatan Wang Chen meningkat lagi kali ini. Sebelumnya, dengan kekuatan alam bulan mistik tingkat ke-6, dia bisa membunuh ahli alam bulan mistik tingkat 9. Belum lagi sekarang dia memiliki kekuatan alam bulan mistik tingkat ke-7. Manusia alam bulan mistik tingkat 9 telah kehilangan salah satu lengannya. Bagaimana dia bisa menolak? Manusia selalu mengabaikan keterbatasannya sendiri. Orang-orang bodoh. Bagaimana mereka bisa punya ide tentang Wang Chen? Bahkan sekte matahari terik tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun, apalagi mereka. Gulang mendengus dingin. Dan Jiang Chen Yuan itu tidak sederhana. Tubuhnya mengandung energi yang sangat kuat. Tampaknya dipenjara dan ditindas. Begitu dia meletus, bahkan Wang Chen mungkin bukan tandingannya. Ge Hao memandang Jiang Chen Yuan, yang berusaha keluar masuk kerumunan. Orang yang kelihatannya ceroboh dan bajingan ini sebenarnya adalah orang yang mengkhawatirkan. Tampaknya bahkan Wang Chen tidak mengetahui kekuatan aslinya. Tampaknya Jiang Chen Yuan telah menyembunyikan kekuatannya sangat dalam. Tidak masalah, orang-orang ini pasti mati dalam pertempuran ini. Gulang tidak peduli sama sekali. Dia menatap medan perang, menunggu pertempuran berakhir. Gemuruh. Gunung itu runtuh. Saat Ge Hao dan Gulang sedang berbicara, Wang Chen sekali lagi berhasil menyusul manusia alam bulan mistik tingkat sembilan. Dengan satu pukulan, kabut darah memenuhi langit. Tubuh pria di alam bulan mistik tingkat sembilan ini hampir meledak di bawah pukulan berat Wang Chen. Jika bukan karena tubuh ras iblis yang kuat dan fakta bahwa dia telah berkultivasi ke alam bulan mistik tingkat ke sembilan, pukulan Wang Chen mungkin telah mengubahnya menjadi awan kabut darah. Meski begitu, saat ini, tulang dadanya telah roboh. Langit dan bumi kuning mistis, langit dan bumi memutar. Setelah menabrak gunung besar, pria di alam bulan mistik tingkat sembilan itu terbatuk-batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya pucat. Melihat Wang Chen, yang mengejarnya lagi, dia terengah-engah. Tulang dadanya sudah roboh. Satu sisi lengannya telah dipotong. Hal ini menyebabkan dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia membentuk jimat di tangannya dan berteriak keras. Hua, Hua, Hua. Saat jimat ini terbentuk, energi iblis tak berujung antara langit dan bumi tiba-tiba mengalir ke tubuhnya. KKK. Di bawah pemasukan energi iblis, tubuh pria itu mulai menggeliat. Setiap tulang dan otot sepertinya sedang melahirkan kehidupan baru. Hua. Dengan suara yang nyaring, lengannya yang patah benar-benar tumbuh kembali. Setelah mencapai alam bulan mistik, dia dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi dan memiliki kemampuan untuk pulih. Menumbuhkan kembali lengan yang patah bukanlah masalah. Namun, agar dia bisa melakukannya begitu cepat, jelas sekali dia telah mengembangkan semacam teknik rahasia. Faktanya, itu bahkan merupakan teknik penempaan tubuh yang kuat, seperti teknik tempering bintang yang dikembangkan Wang Chen. Pada saat yang sama, tulang dada mulai membengkak dan pulih sedikit demi sedikit di tengah suara retakan. Huff, kamu ingin sembuh. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Melihat pria itu pulih dengan cepat, bibir Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Jadi bagaimana jika dia telah mengembangkan teknik penempaan tubuh yang kuat? Hari ini, Wang Chen pasti akan membunuh orang ini. Menggunakan Ca Sing Moon, tubuhnya bergerak 10 ribu meter. Dengan satu langkah, dia melintasi gunung dan sungai. Dalam sekejap mata, Wang Chen berhasil mencapai depan pria ini. Senjata energi unsur. Akhirnya, Wang Chen membentuk senjata energi unsur. Seekor naga api membubung ke langit. Lampu merah itu menerangi langit dan bumi. Ledakan. Merobek angkasa, pelangi menembus matahari. Serangan ini sangat menarik. Itu memanfaatkan kekuatan bintang-bintang dan energi langit dan bumi. Teknik budidaya dalam Star God Scroll ditampilkan. Pedang ini menembus langit dan bumi, seolah membawa bintang yang tak terhitung jumlahnya saat ditebas dengan kejam. Retakan. Langit dan bumi runtuh. Pada saat ini, bahkan sinar matahari pun terhalang. Lautan api terbentuk, dan nyala api Rosevins membakar langit dan bumi. Ledakan. Di bawah tatapan ketakutan pria bulan misterius pangkat 9, energi pedang meledak. Engah. Pria itu baru saja lahir, dan sebelum lengannya yang rapuh dapat diperkuat sepenuhnya, lengannya dipotong sekali lagi. Darah menyembur ratusan meter, seperti air terjun, membasahi seluruh daratan. Ledakan. Kemudian, pedang panjang Wang Chen tersapu lagi. Kemanapun ia melewatinya, sebuah gunung langsung terbelah menjadi dua. Engah. Di saat yang sama, dengan ekspresi ngeri, pria berwajah pucat dan terluka parah itu bahkan tidak punya waktu untuk melawan sebelum dia dipotong menjadi dua. Dia terbelah menjadi dua. Kali ini, darah mengalir ratusan meter ke langit, dan pemandangannya sangat berdarah. Menekan. Sambil meraung, Wang Chen meninju tubuh bagian atas pria itu, yang terlempar ke udara. Dengan suara keras, seluruh kepalanya meledak, dan darah berceceran di mana-mana. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Saat ini, kekuatan hidup pria itu terputus sepenuhnya. Dia benar-benar dihancurkan dan dibunuh oleh Wang Chen. Saat ini, adegan berdarah seperti itu sudah cukup membuat darah seseorang mendidih. Para penggarap yang tersisa yang melawan merasa ketakutan dan terkejut. Mereka ingin melarikan diri. Wang Chen ini sangat kuat. Dia benar-benar membunuh ahli bulan misterius peringkat sembilan dengan sangat kejam. Bagaimana mereka bisa menolak? Hadiah prajurit terkuat telah terbunuh, jadi siapa lagi yang bisa melawan Wang Chen? Jiang Chen Yuan sendiri sudah menakutkan. Jika Wang Chen berbalik untuk menghadapi mereka. Pintu kematian kini terbuka bagi mereka. Karena ketakutan, mereka mundur karena kekalahan dan ingin melarikan diri. Bunuh mereka semua. Melihat orang-orang ini ingin melarikan diri, Wang Chen berteriak dengan dingin. Baru sekarang mereka ingin melarikan diri. Sudah terlambat. Di bawah teknik mengejar bulan, sosok Wang Chen berkedip terus-menerus. Dengan senjata energi asal di tangannya, dia sepertinya tak terhentikan. Kemanapun dia lewat, terdengar suara menusuk terus-menerus. Kemanapun Wang Chen lewat, darah mengalir seperti sungai, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Mayat-mayat itu, saat ini, memenuhi seluruh lembah. Satu demi satu, para prajurit jatuh, mengubah tempat ini menjadi neraka Shuro. Token seribu hantu terus-menerus melahap jiwa, memperkuat energinya. Di tengah pembantaian tersebut, tangisan keputus asaan terdengar. Di hadapan keberadaan Wang Chen yang seperti iblis, para ahli yang dulunya tinggi dan perkasa benar-benar berada di ambang kehancuran. Di bawah panen Wang Chen, satu demi satu, mereka jatuh. Ketika seniman bela diri terakhir dibunuh oleh Wang Chen San, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Langit tampak diwarnai merah oleh darah. Sinar matahari tidak lagi memberikan kehangatan sedikitpun. 1697. Bau darahnya begitu menyengat hingga membuat mual. Di lembah, kabut tampak berubah menjadi merah tua. Ini adalah neraka. Hah. Sedikit terengah-engah, Wang Chen juga berlumuran darah. Namun, darah itu milik musuhnya. Lusinan orang yang memiliki niat buruk terhadap Wang Chen dan Jiang Chen Yuan semuanya terbunuh. Darah mereka mewarnai tubuh Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menjadi merah. Huff. Idiot. Mencari kematian. Berdiri di samping Wang Chen, Jiang Chen Yuan mendengus dingin saat dia melihat mayat-mayat berserakan di mana-mana. Orang-orang ini ingin menyakiti dia dan Wang Chen, tapi sayangnya, mereka gagal. Apalagi dia bahkan telah mengorbankan nyawanya sendiri. Hanya bisa dikatakan bahwa orang-orang ini sedang mendekati kematian. Sekelompok orang yang ceroboh. Menyingkirkan tombak dewa pertempurannya, Jiang Chen Yuan memutar matanya. Hei hei, sepertinya pertarungan sudah berakhir. Saat ini, Ge Hao dan Gulang, yang menonton dari belakang, berjalan ke depan. Mereka memandang Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dan tersenyum. Kamu tidak berencana bertarung, kan? Jiang Chen Yuan bertanya dengan acuh-ta'acuh sambil menyipitkan matanya dan menatap keduanya. Sekarang, dia harus mewaspadai kedua orang ini. Karena kedua orang ini memberi Jiang Chen Yuan rasa bahaya yang besar. Anda, lawanku bukan kamu, itu dia. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Ge Hao tersenyum. Matanya tertuju pada Wang Chen saat ini. Pasti akan ada pertarungan di antara kita. Dunia akan berada dalam kekacauan, dan pertempuran kita akan segera dimulai. Ge Hao menyipitkan matanya dan menatap Wang Chen dan mendengus acuh-ta'acuh. Saat suaranya turun, dia menarik nafas dalam-dalam, dalam setengah tahun, di lembah kematian, kita akan bertarung di sana. Ge Hao berkata dengan suara rendah, matanya berkedip dengan sedikit cahaya. Surat tantangan dikeluarkan saat ini. Setengah tahun, lokasi, Deat Fali. Ini adalah wilayah benua Tian Suan, dan juga merupakan jalur penting dari benua Tian Suan ke dunia iblis. Ge Hao mengatur lokasinya di sana. Ikutlah denganku jika kamu bisa. Mendengar kata-kata Ge Hao, Jiang Chen Yuan menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Dia penuh semangat juang. Kamu tidak memenuhi syarat. Ge Hao mendengus dingin. Matanya berbinar saat dia diam-diam menunggu jawaban Wang Chen. Anda. Kata-kata Ge Hao sepertinya telah menginjak ekor Jiang Chen Yuan. Ekspresi Jiang Chen Yuan tiba-tiba berubah, dan dia hampir menyerang Ge Hao. Baiklah, setengah tahun kemudian, Deat Kenian. Wang Chen menghentikan Jiang Chen Yuan, yang hendak bergerak, dan menjawab dengan tenang. Sekarang bukan waktunya melawan Ge Hao. Bahkan dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia tidak yakin bisa mengalahkan Ge Hao. Adapun Jiang Chen Yuan, meskipun dia misterius, dia sepertinya menyembunyikan teknik yang kuat. Namun, dia mungkin bukan lawan Ge Hao. Kemudian mereka akan bertarung lagi setengah tahun kemudian. Bagus. Hahaha. Setengah tahun kemudian, aku akan menunggumu di Deat Kenian. Setelah mendapat jawaban Wang Chen, Ge Hao tertawa. Saat suaranya memudar, dia berbalik dan berjalan keluar lembah. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, dia tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Hati-hati terhadap Ge Hao, dia sangat kuat. Gulang, yang tertinggal, menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Setelah mengatakan itu, Gulang memandang Jiang Chen Yuan dan berkata, mungkin aku bisa bertarung denganmu. Setengah tahun kemudian, kita akan bertarung di Deat Kenian. Gulang menatap Jiang Chen Yuan. Misteri yang tersembunyi di tubuh Jiang Chen Yuan, aura misterius itu, menarik perhatian Gulang. He he, tunggu saja sampai aku dihancurkan. Mendengar kata-kata Gulang, Jiang Chen Yuan menjilat bibirnya dan tertawa. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Gulang berkata pelan. Bocah, kamu sudah mati. Lihat apakah aku tidak memelintir kepalamu. Melengkungkan bibirnya, Jiang Chen Yuan melihat sosok Gulang yang pergi dan mendengus. Saat kedua orang itu pergi, lembah itu tiba-tiba dipenuhi angin yang menakutkan. Hanya Wang Chen dan Gulang yang tersisa, bersama dengan daging dan darah yang tak terbatas. Kita juga harus pergi. Sambil menghela nafas, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan juga meninggalkan lembah. Perjalanan ke taman surga telah berakhir. Tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Target selanjutnya, Klan Ji. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan bertanya. Sekarang setelah sekte matahari terik telah ditangani, musuh terbesar yang tersisa adalah Klan Ji. Setidaknya, di surga dan alam manusia, mereka akan membunuh sebanyak yang mereka bisa. Jiang Chen Yuan tidak mau membiarkan satupun dari mereka pergi. Tentu. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen mengangguk. Haha, aku menyukainya. Jangan khawatir, aku menyembunyikan kekuatanku. Tapi aku tidak akan menyakitimu. Terlebih lagi, setelah meninggalkan surga dan alam manusia, kami akan melakukan sesuatu yang besar. Pertama, kita akan menghancurkan Jiklan dan menemukan harta karun mereka. Kalau begitu, kita akan melakukan perjalanan ke sekte matahari terik. Kami berdua akan bergabung dan membunuh mereka. Jiang Chen Yuan tertawa. Matanya terbakar oleh amukan api. Hancurkan Klan Ji. Wang Chen mengerutkan kening dan memandang Jiang Chen Yuan dengan ragu. Klan Ji telah menyembunyikan harta karun yang besar. Itu adalah harta yang sangat kuat dan tidak kalah dengan tatanan surgawi Anda. Kita harus mendapatkannya. Klan Ji tidak perlu ada. Sekte bulan iblis dan Klan Ji yang akan berusaha sekuat tenaga. Jiang Chen Yuan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Matanya menjadi tajam saat ini. Aura itu sepertinya telah mengubahnya menjadi orang yang berbeda. Melihat Jiang Chen Yuan saat ini, Wang Chen melamun. Namun, dia tidak langsung menjawab. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan Raja Apoteker? Jiang Chen Yuan tidak melanjutkan pembahasan topik ini. Dia tiba-tiba mengubah topik dan bertanya. Matanya bersinar karena kegembiraan saat dia menatap Wang Chen dengan penuh harap. Itu adalah Raja Apoteker. Dia hanya mendengarnya di legenda. Jika dia benar-benar mendapatkan Raja Apoteker, Jiang Chen Yuan tidak berani membayangkan betapa besar manfaatnya. Menemukannya. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen mengangguk. Karena Jiang Chen Yuan sudah mengetahui identitasnya, dan bahkan jika dia tidak mengatakan apapun tentang Raja Apoteker, Jiang Chen Yuan akan dapat menebaknya, jadi Wang Chen tidak menyembunyikannya. Saat berikutnya, di bawah panggilan Wang Chen, sebuah cahaya menyala, dan Raja Apoteker muncul. Aduh, bau darah yang menyengat. Kemudian, suara kekanak-kanakan terdengar. Raja Apoteker muncul di depan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Pakaian dalam berwarna merah membuat Raja Apoteker terlihat semakin mengemaskan. Dia cemberut dan menatap Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Ah, dua setan pembunuh. Wang Chen, kamu, kamu bilang kamu tidak akan memakanku. Kamu, 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 jangan bilang kamu berencana memakanku sekarang. Melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berlumuran darah, Raja Apoteker bertanya dengan gugup. Ini Raja Apoteker. Jiang Chen Yuan tercengang. Dia tidak menyangka, bocah kecil di depannya ini sebenarnya adalah Raja Apoteker. Ini agak menantang surga. Bocah kecil ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tidak ada hubungannya dengan ramuan. Memang benar, setelah bertransformasi, sulit untuk mengenalinya. Saat berikutnya, mata Jiang Chen Yuan berbinar. Seolah-olah dia baru saja melihat keindahan. Dia menatap Raja Apoteker dan tiba-tiba menunjukkan senyuman sinis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit wajah kecil Raja Apoteker. Wang Chen, kenapa kita tidak memakan bocah kecil ini? Jiang Chen Yuan bertanya dengan penuh semangat. Ini adalah Raja Apoteker. Jika mereka memakannya, manfaatnya tidak terbayangkan. Kamu, kamu orang jahat, Anda. Kata-kata Jiang Chen Yuan hampir membuat Raja Apoteker terlonjak. Dia bilang dia tidak akan memakanku. Kemudian, Raja Apoteker memandang Wang Chen dengan menyedihkan. Pada saat yang sama, dia memandang Jiang Chen Yuan dengan kebencian dan kemarahan. Orang jahat ini, selain makan, apa lagi yang bisa dia lakukan? Sial, jika dia punya kemampuan hari itu, dia pasti akan memakannya. Seratus kali, makan dia seratus kali. Kata-kata Jiang Chen Yuan jelas membuat Raja Apoteker menaruh dendam. Dia membenci orang jahat terkutuk ini sampai mati. Tidak apa-apa jika dia tidak memakanku. Itu, mengapa kita tidak saling membantunya. Lagi pula, tidak akan menjadi masalah jika kita memakannya sepenuhnya. Apoteker Raja memiliki vitalitas yang kuat. Biarpun dua lengannya dimakan, keduanya akan tumbuh kembali dengan sangat cepat. Jiang Chen Yuan terus bertanya. Kali ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Namun, hatinya hangat dan dia tidak bisa tidak melihat ke arah Raja Apoteker lagi. Baru pada saat itulah Wang Chen mengetahui bahwa Raja Apoteker memiliki kemampuan ini. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia memakan dua lengan, dia akan baik-baik saja. Kamu, kenapa kamu menatapku? Aku, aku akan melarikan diri. Si kecil merasa tidak nyaman saat merasakan tatapan Wang Chen. Dia merasa seperti sedang ditatap oleh dua serigala lapar. Sambil berteriak, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mencoba melarikan diri. Namun, dia dijemput oleh Jiang Chen Yuan. Haha, masih mau pergi. Jiang Chen Yuan memandang pria kecil itu sambil tersenyum. Tidak, jangan makan aku. Saya, saya akan membantu Anda menemukan tanaman obat. Banyak sekali tanaman obat, lebih berharga dari lenganku. Karena tidak punya tempat untuk melarikan diri, si kecil memohon dengan menyedihkan. Saat ini, hatinya dipenuhi penyesalan. Setelah meninggalkan Taman Surgawi bersama Wang Chen, dia merasa seolah-olah telah melangkah ke kedalaman neraka. Apalagi dengan kemunculan Jiang Chen Yuan terkutuk ini, Raja Apoteker merasa seolah-olah dia telah jatuh ke neraka tingkat 18. Ini hanyalah sebuah bencana. Menemukan tanaman obat. Hehe, kalaupun kuberikan padamu, itu tidak akan cukupkan. Saya mendengar bahwa Raja Apoteker memakan tanaman obat. Jiang Chen Yuan menyipitkan matanya dan bertanya. Memang benar Raja Apoteker dapat merasakan ramuan obat dari langit dan bumi? Namun, kemampuan orang ini untuk menghancurkan ramuan obat bahkan lebih mengerikan lagi, bukan? Dia perlu meminjam energi ramuan spiritual langit dan bumi untuk bertahan hidup dan tumbuh lebih baik. Ini hanyalah sebuah sampah, mengandalkan dia untuk menemukan tanaman obat. Mengapa tidak memakannya saja? Kata-kata Jiang Chen Yuan membuat si kecil terdiam. Dia benar-benar ingin makan tanaman obat, tapi Aku, aku punya kemampuan lain. Saya, saya dapat membantu Anda mengolah tanaman obat. Ya, saya bisa, saya bisa. Melihat Jiang Chen Yuan bertekad memakannya, lelaki kecil itu memutar otak untuk memberitahukan kemampuannya. Bahkan Wang Chen tercengang mendengar kata-katanya. Apoteker raja ini mempunyai banyak manfaat. Lupakan saja, aku hanya bercanda denganmu. Pergi dan sembunyi. Kalau tidak, aku akan memakanmu. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan tiba-tiba berkata. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen dan berkata, Tunggu sampai kita keluar dari sini untuk menangani si kecil ini. Darahnya akan sangat bermanfaat untuk peningkatan garis keturunan Anda. Jangan tertipu olehnya. Orang ini, dia benar-benar perlu makan. Jika saatnya tiba, jika masih tidak berhasil, kami akan mengadakan pesta raja apoteker dan mengadakan pesta. Untuk saat ini, ayo cari orang-orang dari keluarga Ji dulu. Jelas sekali, kata-kata si kecil membuat Jiang Chen Yuan merasa sedikit tergoda. Terlebih lagi, sekarang bukan waktunya berurusan dengan raja apoteker. Bagi raja apoteker, hal ini harus diperlakukan dengan hati-hati dan tidak boleh disiasiakan. Khusus untuk Wang Chen. Mungkin, membiarkan makhluk kecil ini hidup akan memberikan manfaat yang besar. Dia adalah wadah alami untuk pengambilan darah. Terlebih lagi, seluruh tubuh benda ini adalah harta karun, jadi harus digunakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu sampai dia keluar dari sini untuk melihat bagaimana menghadapi si kecil ini. Memikirkan hal ini, mata Jiang Chen Yuan berbinar. Kemudian, dengan sangat cepat, dia menarik kembali pikirannya. Sekarang setelah raja apoteker ada di tangannya, apa yang perlu dikhawatirkan. 1698 Kata-kata Jiang Chen Yuan membuat raja pengobatan menghela nafas lega. Di mata raja pengobatan, Jiang Chen Yuan, sang iblis, akhirnya melepaskannya. Apakah ada hal yang lebih meyakinkan dari ini? Setelah menatap Jiang Chen Yuan dengan kepahitan yang tersembunyi, raja pengobatan kembali ke bahu Wang Chen dan duduk di sana dengan tenang dengan menyilangkan kaki. Kemudian, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dengan cepat keluar dari lembah pengobatan. Keluarga Ji adalah target mereka selanjutnya. Hei, apa kamu dengar? Sekte matahari terik telah dimusnahkan. Namun, hanya dalam dua hari, domain surga kembali bergejolak. Seorang pria parubaya memandang teman-temannya di tengah angin dingin yang menggigit dan bertanya dengan lembut. Saya dengar Wang Chen lah yang melakukannya. Anak itu kejam. Dia bahkan membunuh ketua-tetua dari sekte matahari terik. Seorang lelaki tua menghela nafas. Bukan itu saja. Saya mendengar bahwa selain ketua-tetua dari sekte matahari terik, Wang Chen juga membunuh semua orang dari sekte matahari terik. Seorang pria muda menghela nafas dengan emosi. Darah mengalir seperti sungai saat itu. Kekuatan Wang Chen sangat kuat hingga ekstrim. Bukan itu saja. Saya mendengar bahwa dia berhasil kembali dari taman surga. Tidak hanya itu, dia bahkan bergabung dengan Jiang Chen Yuan dan membunuh puluhan ahli lainnya. Sekelompok orang menghela nafas dengan emosi. Apa yang terjadi di lembah pengobatan telah menyebar ke seluruh surga dan alam manusia? Saat itu, ketika Wang Chen berperang melawan sekte matahari terik dan keluarga Ji, hal itu telah menyebabkan keributan di surga dan alam manusia. Sekarang, Wang Chen telah membunuh ketua-tetua dari sekte matahari terik dan memusnahkan semua anggota sekte matahari terik. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa? Di saat yang sama, semua orang akhirnya tahu. Kali ini, sekte matahari terik benar-benar kacau. Mereka telah menyinggung Wang Chen, si pembunuh. Sekarang, tidak hanya seluruh rakyatnya dimusnahkan, tetapi mereka juga tidak mendapat peluang apapun. Mereka telah merindukan surga dan alam manusia, yang hanya dibuka setiap seribu tahun sekali. Dia bertanya-tanya apakah tokoh-tokoh kuat dari sekte matahari terik di dunia luar akan menjadi gila setelah mengetahui beritanya. Nama Wang Chen membuat seluruh alam manusia surgawi bergetar hebat. Tidak hanya itu, Wang Chen saat ini juga telah menimbulkan keributan di seluruh dunia iblis. Sebelumnya, sekte matahari terik yang berurusan dengan Wang Chen telah menyebabkan keributan. Pada saat itu, semua orang pasti merasa Wang Chen sudah mati. Oleh karena itu, banyak orang bahkan merasa bahwa wakil ketua sekte dari sekte matahari berkobar tidak perlu mengambil tindakan. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang berani berpikir seperti itu. Berita yang keluar dari alam surgawi mengguncang dunia iblis. Sekte matahari terik, khususnya, hampir menjadi gila. Hanya dalam dua hari, sekte matahari terik telah mengirimkan banyak ahli ke kota api negara api. Bagaimana mereka bisa melepaskan Wang Chen begitu saja? Wang Chen, aku akan membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu, bagaimana sekte matahari terik bisa mempertahankan pijakannya? Wakil ketua sekte dari sekte matahari terik meraung di depan ratusan ribu orang di pagoda bulan Purnama di kota api. Berita dari surga dan alam manusia tidak hanya seperti tamparan bagi semua orang di sekte matahari terik, tapi juga membuat mereka merasa seperti telah diinjak-injak dengan kejam. Wakil ketua sekte dari sekte matahari terik pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika dia tidak membunuh Wang Chen kali ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika Wang Chen kembali dari surga dan alam manusia. Melihat ini, banyak orang di kota api yang penasaran. Surga dan alam manusia akan segera terbuka. Setelah Wang Chen kembali dari surga dan alam manusia, pengejaran tanpa akhir pasti akan menunggunya. Pada saat itu, hal-hal menggemparkan apa yang bisa dia lakukan. Orang-orang di kota api dan bahkan seluruh dunia iblis sangat menantikannya. Namun, saat orang-orang ini sangat ingin mencobanya di dunia luar dan menunggu pembukaan alam manusia surgawi, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sudah berada ribuan mil jauhnya dari lembah pengobatan setelah dua hari di alam surgawi. Alam manusia. Huff, ku dengar keluarga Ji sedang mencari batu asal ilahi di gunung awan ini. Harta keluarga mereka hanya dapat diaktifkan dengan Divine Origin Stone. Kini dunia berada dalam kekacauan, sepertinya keluarga Ji tidak sabar untuk memamerkan bakat mereka. Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan berkata di bawah gunung yang dikelilingi awan dan kabut. Setelah dua hari penyelidikan dan analisis, Jiang Chen Yuan dan Wang Chen mengetahui keberadaan keluarga Ji. Keluarga Ji memiliki harta karun tertinggi. Ini adalah sesuatu yang Wang Chen ketahui sekarang. Dikabarkan juga bahwa harta karun tertinggi keluarga Ji hanya dapat diaktifkan dengan energi tertinggi. Setelah diaktifkan, langit akan berubah warna dan gunung-gunung akan runtuh. Namun, untuk menggunakan harta karun ini, dibutuhkan energi yang sangat besar. Itu bukanlah sesuatu yang dapat didukung oleh siapapun. Tidak hanya membutuhkan energi yang sangat murni, tetapi juga membutuhkan energi yang sangat besar. Namun, batu asal ilahi dapat menggantikan energi itu. Legenda mengatakan bahwa batu asal ilahi adalah batu giyok yang terkondensasi dari sumber langit dan bumi. Energi yang dikandungnya sangat kuat. Ini adalah item yang dapat menggantikan energi para pembudidaya biasa untuk mengaktifkan harta karun tertinggi. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, jika keluarga Ji ingin mempertahankan posisi kuat mereka di dunia yang tidak stabil ini, mereka harus menggunakan beberapa trik. Jika mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk naik ke level berikutnya, mereka harus menggunakan harta tertinggi mereka dan menunjukkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, ketika langit dan alam manusia terbuka, mereka pasti tidak akan melepaskan batu asal ilahi. Di atas awan adalah tempat batu asal ilahi muncul di surga dan alam manusia. Sekarang, keluarga Ji sedang mencari batu asal ilahi. Mereka bahkan menyerah untuk memasuki taman surga dua hari lalu. Dari sini, bisa dibayangkan betapa pentingnya batu asal ilahi bagi mereka. Pada saat ini, berdiri di kaki gunung awan, Jiang Chen Yuan menyipitkan matanya dan tatapannya dingin. Niat membunuhnya terungkap. Kebencian orang ini terhadap keluarga Ji melebihi imajinasi Wang Chen. Jelas sekali, ini bukan hanya karena apa yang terjadi di lembah di luar kota api. Itu juga bukan hanya karena konflik antara kedua keluarga, atau karena Jiang Chen Yuan tidak menyukai orang-orang ini. Itu bukan semua karena harta karun tertinggi itu. Banyak hal yang terjadi di sini. Namun, Jiang Chen Yuan tidak mengatakan apapun, jadi Wang Chen tidak bertanya terlalu banyak. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke puncak gunung yang mengjulang tinggi. Kalau begitu, ayo kita masuk. Saat berikutnya, Wang Chen berkata dengan ekspresi tenang. Karena dia memutuskan untuk menyerang keluarga Ji, dia tidak punya pikiran lain. Hanya membunuh. Wang Chen juga sangat penasaran dengan harta karun tertinggi keluarga Ji. Sekarang dunia berada dalam kekacauan. Jika dia bisa mendapatkan harta karun tertinggi, keluarga Wang pasti akan mendapatkan pijakan. Jika tidak, dengan kekuatan keluarga Wang saat ini. Wang Chen tidak bisa tidak khawatir. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi merasa tertekan. Dia memimpin Jiang Chen Yuan jauh ke dalam gunung. Energi murni. Hahaha, saya bisa mencium bau energi murni. Tidak lama setelah mereka melangkah ke gunung, Raja Pengobatan yang sedang duduk bersila di bahu Wang Chen tiba-tiba tertawa gembira. Wang Chen, aku bisa merasakannya. Ada sesuatu yang bagus. Energi yang sangat kuat. Saya bisa merasakannya. Melihat Wang Chen, wajah kecil Raja Pengobatan memerah karena kegembiraan. Energi murni itu bahkan mengejutkan si kecil. Dia tidak berharap menemukan energi murni di luar taman surga. Jika dia bisa mendapatkannya. Anak kecil itu memutar matanya, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih lebar. Mungkinkah itu batu asal ilahi? Mendengar perkataan Raja Pengobatan, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan saling berpandangan dan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu sangat mungkin, meskipun ada tanaman obat di Cloud Mountain ini. Namun, untuk bisa memancarkan energi yang begitu kuat dan membuat si kecil ini begitu bersemangat, itu jelas bukan ramuan obat. Batu asal ilahi adalah yang paling mungkin. Jiang Chen Yuan merenung dan mengangguk. Ramuan obat, mungkinkah itu lebih berharga dari taman surga? Tentu saja tidak. Dalam hal ini, itu hanya batu asal ilahi. Saya tidak menyangka anak kecil ini memiliki kemampuan ini. Jiang Chen Yuan memandang anak kecil di depannya dengan takjub, dan menunjukkan sedikit senyuman sinis. Huff, aku sudah mengatakannya. Jika kamu memakanku, kamu pasti akan menyesal. Hahaha, aku punya banyak kemampuan. Bagaimana dengan itu? Adalah benar untuk tidak memakanku, bukan? Raja Pengobatan bertanya dengan sombong. Saat ini, tidak perlu disebutkan betapa sombongnya dia. Aku masih harus makan, bukan masalah besar memakan tangan dan kakiku. Jiang Chen Yuan bergumam dengan nada serius. Anda, ekspresi Raja Pengobatan berubah drastis. Aku akan membantumu menemukan barang itu, dan kamu tidak akan memakanku. Bagaimana dengan itu? Raja Pengobatan buru-buru menatap Wang Chen dan bertanya. Tentu. Wang Chen langsung menyetujuinya. Dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia dan Jiang Chen Yuan terlalu jahat. Setiap hari, mereka memikirkan cara memakan anak kecil ini. Sekarang, mereka bahkan membiarkan anak kecil ini keluar untuk mencari harta karun. Pantas saja si kecil mengeluh karena kasihan setiap hari. Melihat pandangan belakang anak kecil itu yang menghilang, Wang Chen menghela nafas. Jika dia bertemu dengan orang lain. Jiang Chen Yuan mengerutkan kening dan tidak bisa tidak khawatir. Aku tidak bisa menangkapnya. Dia menggali ribuan mil di bawah tanah. Jika bukan karena segelku, akan sulit menemukan jejak anak kecil ini. Wang Chen sangat percaya diri. Sejak Raja Pengobatan pergi mencari harta karun, Wang Chen tidak perlu memikirkan hal lain. Sekarang, dia sedang memikirkan tentang keluarga Ji. Dimanakah mereka berada di kedalaman gunung ini? Pergi ke puncak gunung, jika tidak ada yang salah, keluarga Ji pasti akan muncul di sana. Jiang Chen Yuan bergumam. Batu asal ilahi sangat berharga. Selama jutaan tahun, entah berapa banyak orang yang mencarinya. Semakin tinggi tempatnya, semakin besar kemungkinannya memiliki batu asal ilahi. Jika tidak ada yang salah, keluarga Ji pasti akan pergi jauh ke dalam gunung. Jika mereka mengikuti rute ini, itu pasti benar. Bai Jiang. Menganggup kepalanya, Wang Chen memanggil Bai Jiang. Anda duluan, ke kiri dan temukan keberadaan keluarga Ji. Wang Chen membiarkan Bai Jiang mengintai terlebih dahulu. Dia dan Jiang Chen Yuan, sebaliknya, sedang mencari dengan hati-hati di belakang kanan. Kali ini, mereka tidak hanya harus mendapatkan batu asal ilahi, tetapi mereka juga harus membunuh keluarga Ji. Cloud Mountain akan menjadi tempat pemakaman keluarga Ji. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat ke arah kedalaman Cloud Mountain. Melihat ke atas, matanya bersinar dengan tatapan tegas. Dia tidak goyah sama sekali. Dia, yang tidak memiliki kesan baik terhadap keluarga Ji, tidak keberatan bertindak seperti ini dengan Jiang Chen Yuan. 1699. Kedalaman Cloud Mountain tertutup awan tebal. Pada saat ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bergerak maju dengan lambat. Sepanjang jalan, mereka melihat banyak orang mencari batu asal ilahi. Namun, mereka tidak melihat siapapun dari jiklan. Kemunculan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menarik perhatian banyak orang. Kini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan benar-benar tidak menyamarkan penampilan mereka sama sekali. Sekte Matahari Terik, lawan terbesar mereka, telah terbunuh. Setelah Wang Chen berlatih gerakan tubuh mengejar bulan, tidak banyak orang di alam manusia surgawi yang dapat mengancam mereka. Karena itu, terjadi keributan di Cloud Mountain ketika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dikenali. Mungkinkah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan juga berada di sini untuk mencari batu asal ilahi. Seorang pria parubaya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke arah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Bagaimana mungkin, dimungkinkan untuk mencari batu asal ilahi. Namun, mereka di sini hanya untuk membunuh orang. Seorang lelaki tua mengerutkan bibir dan mendengus. Kata-katanya semakin mengejutkan Cloud Mountain. Saat ini, semua orang akhirnya mengerti. Bukankah orang-orang Jiklan berada di kedalaman Cloud Mountain? Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sedang menuju ke sana. Mungkinkah? Setelah keributan itu, semua orang merasa seperti menjadi gila. Apakah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berpikir bahwa membunuh orang-orang dari Sekte Matahari Terik saja tidak cukup? Apakah mereka akan mengambil tindakan terhadap Jiklan sekarang? Pertarungan sengit antara naga dan harimau akan segera dimulai. Menghadapi dua ahli seperti Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, apa yang akan dilakukan Jiklan? Dengan pemikiran seperti itu, banyak orang membuntuti Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dari jauh. Mereka tidak mau ketinggalan dalam pertempuran ini. Semakin banyak orang yang datang. Dalam sekejap mata, ada hampir seratus orang. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan hanya mengerutkan kening di hadapan orang-orang yang mengikuti mereka, tetapi mereka tidak banyak bicara. Selama orang-orang ini tidak menghalangi mereka, mereka tidak perlu menyerang mereka. Saat ini, Wang Chen sedang menunggu kabar dari Raja Kalajengking. Benar saja, sesaat kemudian, sosok Raja Kalajengking muncul di hadapan Wang Chen. Dia berubah menjadi Bai Jiang dan berpakaian putih, membuat Raja Kalajengking menonjol. Ketemu, ikuti aku. Raja Kalajengking berjalan di depan Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menemukan jejak keluarga Ji di sisi kiri Cloud Mountain. Pergi. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan saling berpandangan, lalu dengan cepat mengikuti Raja Kalajengking kekejauhan. Segera setelah itu, mereka berdua tiba di kedalaman pegunungan Cloud. Wang Chen, Jiang Chen Yuan. Ketika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan muncul, keluarga Ji sepertinya sudah menduga situasi ini. Hampir seratus orang dari keluarga Ji yang telah memasuki alam surgawi berkumpul. Huh, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, kamu sudah keterlaluan. Di depan orang banyak, seorang pria parubaya berteriak marah dengan wajah jelek. Berita kemunculan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan datang dari kaki gunung. Tentu saja keluarga Ji mengetahuinya. Oleh karena itu, mereka segera berkumpul dalam waktu sesingkat mungkin. Jika memungkinkan, keluarga Ji tidak ingin bertemu Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Bagaimanapun, keduanya menjadi pusat perhatian. Bahkan sekte matahari terik dibunuh oleh mereka, apalagi anggota keluarga Ji di alam surgawi. Sayangnya mereka tidak menemukan masalah dengan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, tetapi keduanya mendatangi mereka. Keluarga Ji secara alami tahu bahwa Wang Chen dan Jiang Chen Yuan muncul di sini. Apa maksudnya? Di Cloud Mountains, mereka tidak punya jalan keluar. Terlebih lagi, martabat keluarga Ji tidak memungkinkan mereka mundur. Oleh karena itu, melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, anggota keluarga Ji sangat marah. He he, melangkah terlalu jauh, mengapa kamu tidak memikirkan hal ini ketika kamu bertindak terlalu jauh? Mendengar kata-kata pria parubaya dari keluarga Ji, Jiang Chen Yuan mencibir. Orang-orang ini adalah orang-orang yang paling tidak memenuhi syarat untuk memucapkan kata-kata, melangkah terlalu jauh. Apakah keluarga Ji tidak melakukan hal seperti itu? Sekarang mereka tahu untuk mengatakannya. Bagaimana dengan sebelumnya? Mengapa mereka tidak memikirkannya? Bagaimana dengan dilembah di luar kota api? Apa yang ditabur harus dituai? Jika mereka tidak memaksanya masuk ke lembah, mungkin dia tidak akan menemukan masalah dengan mereka di alam surgawi. Jika mereka tidak ingin membunuh Wang Chen dan tergoda oleh harta karun itu, mengapa Wang Chen ingin membunuh keluarga Ji? 78 orang. He he, sepertinya semuanya ada di sini. Itu yang terbaik. Hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Sudut mulut Jiang Chen Yuan bergerak-gerak. Saat berikutnya, dia mengjilat bibirnya dan mendengus sambil tersenyum berdarah. Huh, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di belakang kerumunan, Ji Yiren maju ke depan dengan ekspresi muram. Dia memandang Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dengan ekspresi sedikit berubah. Baru-baru ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan melakukan hal-hal mengejutkan, yang membuat Ji Yiren merasa sangat tidak nyaman. Faktanya, reputasi keluarga Ji telah ditekan oleh mereka berdua. Hal ini membuat Ji Yiren semakin membenci mereka. Ji Yiren, he he, karena kamu ingin mencoba, cobalah. Hari ini, aku akan membunuhmu terlebih dahulu, lalu menculik adikmu. Jiang Chen Yuan tertawa, aku dengar adikmu cantik. Mata Jiang Chen Yuan bersinar saat dia berbicara dengan penuh minat. Begitu dia selesai berbicara, sosok Jiang Chen Yuan melintas, dan dia langsung menyerang. Membunuh mereka. Melihat serangan Jiang Chen Yuan, ekspresi Ji Yiren tiba-tiba berubah, dan dia berteriak dengan marah. Astaga! Di dalam gua cahaya, sosok-sosok berkelebat, dan pemandangan itu langsung membeku dan menjadi kacau. Membunuh. Wang Chen, yang mengikuti di belakang Jiang Chen Yuan, berteriak dengan suara yang dalam saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapannya. Astaga! Astaga! Muncaser melangkah keluar, sosoknya bersinar, berubah menjadi bayangan, dan menyatu dengan kabut tebal. Saat ini, Wang Chen juga menyerang. Suara mendesing. Serangan tegas Jiang Chen Yuan dan Wang Chen menyebabkan keributan di antara orang-orang yang mengikuti mereka. Benar saja, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan ada di sini untuk keluarga Ji. Seorang lelaki tua menghela nafas. Ya, tampaknya keluarga Ji sedang dalam masalah. Kita harus tahu bahwa Wang Chen dan Jiang Chen Yuan membunuh semua orang dari sekte matahari terik yang memasuki alam manusia surgawi. Seberapa kuatkah sekte matahari terik? Mereka sedikit lebih kuat dari keluarga Ji. Bahkan sekte matahari terik pun hancur. Tampaknya keluarga Ji juga. Di kejauhan, seorang lelaki tua lainnya menghela nafas. Jelas sekali, tindakan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan yang membunuh semua orang dari sekte matahari terik telah meninggalkan lebih dari sekadar kejutan. Lebih dari itu, ada ketakutan dan ketenaran. Sebelumnya, tidak ada yang mengira Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bisa bertarung melawan keluarga Ji sendirian. Sekarang, tidak ada yang meragukannya lagi. Faktanya, semakin banyak orang yang percaya bahwa Wang Chen dan Jiang Chen Yuan pasti akan membuat keluarga Ji menderita kerugian besar, atau bahkan menekan mereka sepenuhnya. Namun, ku dengar nona muda dari keluarga Ji juga orang yang memiliki peluang besar. Dia sangat misterius dan kuat. Ada juga rumor bahwa harta karun surgawi keluarga Ji ada di tangannya. Jika itu benar, keluarga Ji mungkin masih punya kesempatan untuk bertarung. Seorang lelaki tua dari negara api tiba-tiba berkata, Harta karun surgawi keluarga Ji. Apakah itu harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi di keluarga Ji? Rumor mengatakan bahwa harta karun ini tidak ada bandingannya dan sebanding dengan harta tertinggi sekte besar. Kalau begitu, saya khawatir tidak mudah menanganinya. Meskipun Wang Chen memiliki harta tertinggi, dia mungkin tidak memiliki banyak keuntungan. Seru lelaki tua lain dari negara api. Bisa dibayangkan berapa banyak harta yang telah diwariskan keluarga Ji. Tapi, meskipun tidak sebanding dengan harta karun tertinggi, itu tidak kalah pentingnya. Boom! Saat mereka berseru, pertempuran telah dimulai. Jiang Chen Yuan menyerang kerumunan dengan tombak seratus pertempuran di tangannya. Dia mengayunkan tombaknya secara horizontal. Kemanapun dia lewat, kabut tebal terguncang. Pada saat ini, pepohonan yang tak berujung hancur berkeping-keping di tengah suara gemuruh. Daun berterbangan, angin bertiup, dan darah berceceran. Hanya dalam satu pertukaran, Jiang Chen Yuan telah menggunakan kekuatan tertingginya untuk menghancurkan pasukan yang terdiri dari seribu orang. Dengan bantuan tombak seratus pertempuran, dia mengalahkan beberapa orang. Jiang Chen Yuan, jangan terlalu sombong. Bertarunglah denganku. Melihat ini, mata Ji Yiren memerah. Jiang Chen Yuan baru saja bergerak dan keluarga Ji menderita kerugian besar. Bagaimana dia bisa duduk dan menonton? Sambil meraung, Ji Yiren menerkam ke arah Jiang Chen Yuan. Hahaha, bagus, aku akan membunuhmu. Jiang Chen Yuan tertawa saat melihat Ji Yiren menerkam ke arahnya. Kecepatannya kembali melejit, dan dia terjerat dengan Ji Yiren. Huff, Wang Chen, lawanmu adalah aku. Hari ini, lelaki tua ini ingin melihat seberapa kuat dirimu. Di sisi lain, di depan Wang Chen, seorang lelaki tua kuyu dari keluarga Ji menghalangi jalan Wang Chen dan berteriak. Pada saat ini, lelaki tua ini memancarkan aura sunyi yang dapat membuat seseorang merinding. Huff, merasakan aura ini, alis Wang Chen bergerak-gerak. Kekuatan aura ini setidaknya berada di tingkat ke-9 dari alam bulan mistik. Namun, ini bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah aura kuno yang terkandung dalam aura ini. Aura ini sepertinya telah melintasi ruang dan waktu puluhan ribu tahun. Orang tua ini tidak sederhana. Wang Chen bisa segera merasakan ancamannya. Menekan. Dia dengan cepat memadatkan jimat di tangannya dan menggunakan formula pendekar pedang. Wang Chen sama sekali tidak sombong. Pada saat yang sama, dia membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya, api rose fins. Wang Chen langsung berubah menjadi dewa perang. Ledakan. Sage muncul di langit dan membanting dengan telapak tangannya, menembus era kuno dan menyapu langit. Kabut tebal menyebar, dan penampakan sebenarnya dari Cloud Mountain terungkap sepenuhnya kepada dunia. Huff! Lihat aku menghancurkanmu. Melihat telapak tangan sage menutupi langit dan bumi, mata lelaki tua dari keluarga ji berkedip-kedip. Sambil mendengus dingin, dia maju selangkah. Merusak. Dengan raungan yang keras, tinju lelaki tua itu meledak menembus kehampaan. KKK! Udara sepertinya terguncang dan pecah-pecah. Suara retakan yang tajam membuat orang merasa seolah-olah langit sedang runtuh. Ruang angkasa hancur. Ledakan. Ribuan lampu hijau tiba-tiba meletus. Di dalam lampu hijau, harimau dan cita yang tak terhitung jumlahnya berlari dan mengaum. Aura kuno yang agung akan menyelimuti seluruh Cloud Mountain. Ini bukanlah aura yang seharusnya muncul di era ini. Ledakan. Tinju itu berubah menjadi meteor, dan dengan kekuatan tak berujung, tinju itu langsung menembus telapak tangan sage. Tubuh sage bergetar, dan di bawah gerakan ini, menjadi buram dan roboh. Pada pertukaran pertama, Wang Chen benar-benar ditekan. 1670. Kekuatan lelaki tua dari keluarga ji bahkan mengejutkan Wang Chen. Sekarang, dengan kekuatan Mystic Moon Rang 7 milik Wang Chen, setelah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis keturunan, api rosevins, kekuatan mantra sembilan kata tidak dapat dibayangkan. Seorang seniman bela diri Mystic Moon Rang 9 biasa pasti tidak akan bisa memaksanya kembali. Tapi sekarang, di bawah gerakan ini, sage telah dipatahkan, dan Wang Chen benar-benar dipaksa mundur. Di bawah keterkejutan di hatinya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lelaki tua ini beberapa kali lagi. Aura terpencil yang aneh, apa identitas lelaki tua ini? Keluarga ji benar-benar bisa menghasilkan orang sekuat itu. Bukankah aura sunyi ini seharusnya sudah lama hilang? Huh, biasa saja. Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Melihat Wang Chen dikirim terbang, lelaki tua dari kelanji itu mengungkapkan seringai jahat di sudut mulutnya. Dia menjilat bibirnya dan memperlihatkan senyuman haus darah, sepertinya aura yang dipancarkan dari darahmu membuat darahku mendidih. Wajah layu itu, pada saat ini, hampir terdistorsi, membuat lelaki tua itu tampak sangat ganas, membuat orang-orang yang memandangnya tidak bisa menahan perasaan merinding. Darahku tidak mudah didapat. Hari ini, tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan membunuhmu. Dengan ekspresi dingin, mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Kemudian, dengan raungan panjang, Wang Chen sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Auranya tiba-tiba naik, gulir dewa bintang telah diaktifkan. Antara langit dan bumi, kekuatan bintang yang tak ada habisnya langsung diserap ke dalam tubuh Wang Chen. Kekuatan bintang-bintang, pantas saja kekuatan tempurmu begitu kuat. Anda benar-benar mengembangkan metode penempaan tubuh yang begitu kuat. Wang Chen menggunakan star body tempering dan star gut scroll, yang membuat mata lelaki tua itu berbinar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya dengan heran. Kekuatan bintang, kekuatan tirani ini, bukanlah sesuatu yang dapat diserap dan disempurnakan oleh siapapun. Dia tidak menyangka Wang Chen di depannya ini benar-benar menggunakan kekuatan bintang untuk bertarung. Namun, meski kamu menggunakan kekuatan bintang, orang tua ini masih akan membunuhmu hari ini. Kemudian, cahaya dingin muncul di mata lelaki tua itu saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu maju selangkah. Buk-buk. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan Wang Chen. Kecepatan ini bahkan membuat Wang Chen sangat terkejut. Pemburu bulan. Menghadapi lelaki tua yang mengejarnya, Wang Chen buru-buru mengeksekusi Cha Sing Moon, tubuhnya bergerak mengikuti angin. 10.000 meter dalam satu langkah. Dalam sekejap, jarak di antara mereka melebar. Enam jalan reinkarnasi, Allah petapa sembilan surga. Sambil mengaum, Wang Chen dengan cepat menampilkan domainnya. Orang tua Mystic Moon level 9 di depannya ini jelas tidak sederhana. Pria parubaya Mystic Moon level 9 yang dia bunuh dua hari lalu tidak bisa dibandingkan dengan dia. Bahkan jika dia belum mencapai puncak, aura primordial di tubuhnya sudah cukup untuk membuat Wang Chen berhati-hati. Ini adalah seorang ahli yang tidak lebih lemah dari ketua-tetua dari sekte matahari teri. Karena itu, akan sulit baginya untuk mengalahkan lelaki tua itu tanpa mengandalkan kekuatan wilayah kekuasaannya. Namun, situasi di depannya tidak membuat Wang Chen membuang waktu lagi. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen langsung menampilkan domainnya. Gemuruh. Sage Hall turun, dan ruangnya terdistorsi. Dalam sekejap mata, Wang Chen membawa lelaki tua itu ke Sage Hall miliknya. Hari ini, aku akan mengubahmu menjadi seorang arhat. Di Sage Hall, wajah Wang Chen sedingin es saat dia mendengus dingin. Dalam pertempuran di luar lembah obat, meskipun Wang Chen menang dengan membunuh ketua-tetua dari sekte matahari teri, dia menderita kerugian besar. Semua arhatnya telah dihancurkan, dan hanya arhat terkuat, sang gajah raksasa, yang selamat. Para arhat lainnya telah dimusnahkan oleh serangan ketua-tetua dari sekte matahari teri. Hal ini membuat Wang Chen menyadari bahwa saat dia semakin kuat, lawan yang akan dia temui juga akan menjadi lebih kuat. Para arhat biasa tidak dapat lagi mendukung pertempuran di Aula Petapa Sembilan Surga. Pasti ada arhat yang lebih kuat. Orang tua dengan aura primordial di depannya jelas merupakan pilihan terbaik. Penindasan energi suci. Membentuk segel di tangannya, Wang Chen mengerahkan ribuan energi suci untuk menekan orang tua itu. Suara mendesing. Di bawah kendali Wang Chen, energi suci yang kaya hampir terwujud. Pada saat ini, energi suci yang tak ada habisnya sepertinya telah berubah menjadi gelombang, sungai yang panjang, akan melahap segalanya. Serangan energi suci ini membuat ekspresi lelaki tua keluarga Ji berubah drastis. Kamu adalah manusia. Mata lelaki tua itu berkilat ngeri saat dia berteriak keras. Energi suci ini membuatnya merasa tidak nyaman. Sudah terlambat untuk menyadari hal ini. Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman dingin. Sembilan kata simbolik. Wang Chen mencubit jimat di tangannya dan langsung menampilkan delapan mantra sembilan kata Buddha. Prajurit panjang bola balik, orang suci turun, syurom raung, lampu merah memenuhi langit. Pada saat ini, sembilan kata simbolis di tangan Wang Chen mengeluarkan kekuatan yang menakutkan. Saat arhat gajah raksasa berputar-putar, delapan kata simbolis Wang Chen meledak di depan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Ledakan. Bumi meledak, dan katedral suci mulai berguncang. Pemandangan cahaya mengerikan menutupi langit dan bumi. Manusia rendahan, pergilah ke neraka. Dengan ekspresi terdistorsi, lelaki tua itu meraung keras. Ledakan. Kedua tinju ditinju dengan keras. Angin tinju menyerang delapan suku kata mantra Buddha. Retak-retak-retak. Pelangi menembus matahari, dan formula angkatan darat runtuh dalam sekejap. Ledakan. Shuro langsung dihancurkan. Ledakan. Ledakan. Orang suci itu tertusuk lagi. Namun kali ini, terlihat jelas bahwa tidak mudah bagi lelaki tua itu untuk menghadapinya. Beberapa kata simbolik yang tersisa masih menjadi ancaman besar. Naga ilahi turun. Dengan gelombang perintah surgawi, Wang Chen memanggil ribuan naga ilahi. Gemuruh. Asap tebal mengepul di sage hall. Di antara ribuan naga ilahi, di bawah kata-kata simbolik yang tak ada habisnya, sosok lelaki tua dari keluarga Ji dilahap dalam sekejap mata. Roh pahlawan purba. Perbedaan kekuatan memungkinkan Wang Chen memanggil harta karun yang tak ada habisnya saat ini. Dengan perpaduan roh pahlawan primordial, aura Wang Chen melonjak pada saat ini. Ledakan. Saat ribuan naga ilahi meledak, lelaki tua dari keluarga Ji melonjak ke langit dengan darah berceceran di mana-mana. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, roh pahlawan primordial yang telah digabungkan dengan Wang Chen menamparnya. Ledakan. Getaran besar bergema di seluruh aulah sage sembilan surga. Dengan erangan teredam, lelaki tua dari keluarga Ji itu terlempar ribuan meter karena tamparan Wang Chen. Ketuk-ketuk-ketuk. Di bawah teknik mengejar bulan, Wang Chen memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Ledakan. Roh pahlawan purba sekali lagi melancarkan serangan tirani. Sebuah pukulan sederhana menembus saman. Serangan ini sepertinya datang dari era primordial yang tak ada habisnya. Aura tirani itu membalikkan segalanya. Roh pahlawan purba, aku tidak menyangka kamu akan merasakan aura sunyi dan primordial, wajah lelaki tua itu berubah, dan dia berteriak kaget. Menghadapi serangan Wang Chen, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memblokirnya dengan tangannya. Bang! Suara tabrakan yang tumpul itu seperti ledakan bom. Energi suci yang tak ada habisnya melonjak ke segala arah. Gelombang riak menyebar seolah-olah nyata. Gemuruh. Di dalam olah suci, pilar-pilar batu yang sangat tebal mulai runtuh karena kekuatan riak-riak ini. Kuali langit dan bumi. Setelah mengirim lelaki tua itu terbang lagi, ekspresi Wang Chen berubah menjadi serius. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kuali langit dan bumi muncul di tangannya. Kekuatan tubuh lelaki tua ini melampaui imajinasi. Dia bahkan lebih kuat dari ketua tetua dari sekte matahari terik. Mengingat kekuatan serangan Wang Chen saat ini, akan sangat sulit untuk membunuh orang tua ini dalam waktu singkat. Maka dia hanya bisa mengandalkan kuali langit dan bumi. Dia mengeluarkan kuali besar itu. Meskipun belum dimurnikan, setelah energi kekacauan Wang Chen melewatinya, gunung dan sungai kehilangan warnanya dan dunia berguncang. Wuss. Gelombang udara yang tak terbatas melonjak dengan liar. Kuali langit dan bumi meluas hingga berukuran ribuan meter. Bas. Sambil menggoyangkan lengannya, Wang Chen melemparkan kuali keluar dengan dengungan lembut. Menekan lelaki tua dari keluarga Ji yang belum mendapatkan kembali keseimbangannya. Pengikatan energi suci, keterikatan arhat, dan penindasan kuali. Menekan. Dengan sidik jari, kuali itu jatuh dari langit di bawah kendali Wang Chen. Aura yang tak tertandingi itu menyebabkan olah sage sembilan surga mengeluarkan suara retakan. Sage hole hampir runtuh karena momentum kuali. Suara mendesing. Pada saat yang sama, energi kekacauan yang tak terbatas di tubuh Wang Chen diekstraksi. Segera, perasaan lelah dan lemah menyebar. Teguk. Setelah dengan cepat menelan beberapa pil guiyuan, Wang Chen terengah-engah. Ah. Di tengah lampu hijau yang tak terbatas, lelaki tua dari keluarga Ji itu meraung putus asa. Jiwanya mengalami tarikan yang kuat, dan tubuhnya mulai runtuh di bawah tekanan kuali. Pemurnian energi suci. Sementara jiwa lelaki tua itu belum sepenuhnya terserap ke dalam kuali langit dan bumi, dan tubuhnya belum sepenuhnya runtuh, Wang Chen menekan kelelahannya dan menggunakan sedikit energi yang dipulihkan oleh pil guiyuan untuk segera memurnikannya. Bas, bas, bas. Gelombang energi suci melonjak. Lapisan demi lapisan gelombang bergulung. Energi suci tanpa henti mengalir ke tubuh lelaki tua itu. Saat lelaki tua itu meronta dan berteriak, energi suci memurnikan jiwanya dan mengikatnya. Di bawah kendali Wang Chen, kuali langit dan bumi berhenti menyerap jiwa lelaki tua itu setelah menarik energi caotik. Sebaliknya, ia berubah menjadi gunung dan sungai dan menutupi lelaki tua itu di bawah kuali. Saat ini, kuali itu seperti langit dan bumi, tak tergoyahkan. Orang tua yang tertekan di dalam menerima baptisan energi suci dengan wajah pucat, perlahan berevolusi menjadi arhat. Hu hu hu. Angin menderu-deru, tapi kuali tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli bagaimana lelaki tua itu berjuang, itu sia-sia. Ah, Wang Chen, aku akan membunuhmu. Merasa kesadarannya menghilang, lelaki tua dari keluarga ji yang tertindas di bawah kuali menjadi gila. Dia meraung, mengaum, dia tidak mau, dia marah. Dia tidak menyangka akan jatuh ke tangan junior ini. Wang Chen, keluarga Jiku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja kematianmu, sudah waktunya bagimu untuk mati. Aura kesunyian kuno meletus pada saat ini, dan mata lelaki tua itu memerah saat dia meraung dan meraung. Dunia telah berubah, waktu dan ruang telah terbuka. Sejak zaman kuno, putra surga yang sombong telah kembali. Ah, Wang Chen, kamu ditakdirkan untuk tenggelam dalam sungai panjang sejarah. Putra surga dan pahlawan yang tak ada habisnya pasti akan menghancurkanmu. Mengetahui bahwa tidak ada peluang untuk bertahan hidup, saat kesadarannya menghilang, lelaki tua itu mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Ledakan. Namun, sebelum suaranya benar-benar jatuh, energi yang kuat meledak, dan di saat berikutnya, suaranya berhenti tiba-tiba. Bas! Cahaya suci menyelimuti lelaki tua itu. Aura kesunyian kuno di tubuhnya sedang disempurnakan dan diserap oleh kuali langit dan bumi, berubah menjadi bagian dari dunia kekacauan primal. Energi suci memenuhi tubuhnya, penampakan seorang arhat. Dia adalah arhat lain di aula petapa sembilan surga selain arhat gajah raksasa. Terima kasih telah menonton!